Pendekar Aneh Jilid 31 Tamat Bagian 85 Li Ite tercengang Sebentar malam toh bukan giliran tiang suntai bertugas siap tanya Aku yang mengajak kau maau ke istana, kata Yan Song Li Ite heran Kau yang mengajak aku? Benar Kau bersembunyi dalam keretaku, siapapun tidak nanti berani menggeledah Tanpa diketahui siapa juga, kau bakal berada di dalam istana I Bidimu mengetahui atau tidak? Pangeran ini, dengan menyebut bibi, maksudkan bu cek Tian Pasti sekali aku tidak akan memberitahukannya, Li Ite bersangsi Jikalau kau tidak pergi malam ini lain kali Sukardik Sri ketika baik seperti ini Kenapa begitu? Tadi kau mengacau di istana Gui Ong, sampai sekarang Tian Hou belum sempat memeriksa peristiwa itu Tetapi setelah ini, mungkin bakal ada yang memberitahukannya Hati Li Ite bersenyutan Aku telah membuat perjanjian dengan Wan Ji Yee Hian Song berkata pula, menjelarkan Sesampainya di dalam istana, kau lantas bersembunyi di dalam kamarku Kira jam 10, dia pasti menemui kau Aku sendiri, aku akan menemani bibirku Ada apa juga, aku yang akan bertanggung jawab Sekarang lekas kau salin pakaian Keraton melarang masuknya pria, maka itu baik menyamar menjadi dayang Li Ite menolak tegas Seorang laki-laki mana dapat menyamar menjadi wanita katanya Tidak, aku tidak mau menyaruh menjadi dayang Hian Song tertawa Apakah artinya itu katanya Raja yang sekarang pun raja wanita Dan kau masih lebih menghargai pria daripada wanita Baiklah, aku tidak mau memaksa kau Cuma pakaianmu seperti sekarang ini harus ditukar Tidak dapat aku membawa seorang busu masuk ke dalam kamarku Begini saja, kau menyamar menjadi orang kebiri, kau masuk ke istana bersama aku Hian Song sudah menyiapkan seperangkat pakaian tai kam, atau orang kebiri Karena ia tidak menyamar menjadi wanita, Li Ite suka juga dandan sebagai tai kam Sambil tertau, ah, Hian Song kata, harap kau suka merendahkan diri sebentar Selesai dandan, aku nanti mengajak kau keluar, lantas si nona berlalu Li Ite masih berpikir banyak Malam ini aku akan menemui Wan Jie, menemui Wan Jie pikirnya Segera juga tiang sun tai muncul Dengan perlahan dia menutup pintu Apakah Hian Song telah berbicara denganmu tanyanya perlahan? Ya, sebentar aku akan menemui Wan Jie, sahut Li Ite Eh, kau kapannya kembali? Bagaimana urusannya Bu Sinsu? Bagaimana Bu Cektian mengambil keputusan? Aku ptilang bersama Bu Hian Song Tiang sun tai mengasih keterangan Aku tahu dia telah mengatur sesuatu untukmu Tentang perkaranya Bu Sinsu kau jangan khawatir Tio Siang Kok sudah mengajukan laporannya Untuk itu ada Bu Hian Song selaku saksi Aku percaya Bu Sinsu tidak bakal lolos Hati Li Ite lega juga Dengan cepat ia menukar pakaian Selagi ia berpaling, ia melihat wajah guram dari tiang sun tai Saudara Li, kau tidak dapat melupai adik pek Aku sangat bersyukur kepadamu, katanya berduka Ia menghela nafas Tapi orang yang telah menutup metu itu tidak bakal hidup pula Dan si Bin perlu orang yang merawatnya Oleh karena itu justru sekarang ada orang yang cocok sekali Aku suka mengasih nasihat padamu Baiklah kau beristri pula Lah berhenti sejenak Lantas ia menambahkan Wan Jie selalu menganggap aku sebagai kakaknya Dengan meninggalnya adik pek Dialah adikku satu-satunya Aku tidak mau Wan Jie menutup metu karena bersusah hati Aku pun tidak ingin kehilangan adik seperti dia Kau tahu, cuman kah seorang dapat membuatnya berbahagia Sedang aku, aku melainkan mengharap hidupnya yang berbahagia itu Saudara Li, kau harus mengerti hatiku Aku mengerti, Li Ite mengangguk Cuma-cuma Jangan menyebut-nyebut Cuma berkata Tiang Suntai, memotong Jikalau kamu hidup berbahagia, aku juga senang Apapula sekarang kita harus memikirkan Wan Jie Nah, sudahlah, habis kau menyalin pakaian Mari kita keluar Kedua matanya Tiang Suntai mengembeng air mata Lekas-lekas ia menepasnya Akan tetapi Li Ite telah melihatnya Melihat dari antara kaca muka Pangeran ini menoleh dengan perlahan-perlahan Ia kata Saudara Tai, kau jangan khawatir Tidak nanti aku membuatnya kau putus asa Kata-kata itu dapat bermaksud dua Tetapi Tiang Suntai tidak sempat memikirkannya Ia mencekal keras tangan iparnya itu Ia berkata Kau mengerti maksudku Bagus Sekarang pergilah kau menemui Wan Jie Li Ite bersembunyi di dalam kereta Hian Song Langsung dia dibawa masuk ke dalam istana Raju A Ia mendengar roda-roda menggelinding cepat Tapi ia juga hatinya bekerja Ia tahu maksudnya Tiang Suntai Ipar itu ingin ia menikah dengan Wei Aki Jie Ipar itu bersedia akan melawan kesedihannya Karena ini, ia bingung, ia berduka Sebenarnya tak tega ia membiarkan Tiang Suntai bersusah hati Ia juga tidak dapat membuat Wan Jie menderita Lah kata pula dalam hatinya, pernikahan itu, dapatkah dipaksakan? Yang dia cintai cuma satu orang Itulah kau Itulah kata-kata Hian Song tadi dan sekarang ia mengingatnya, ia mengulanginya Ia kenal baik Wan Jie Wan Jie tidak suka menikah dengan Tiang Suntai, percuma ia membujuknya Turut Hian Song tadi, jikalau Ia tidak nikah Wan Jie, Wan Jie toh bakal menikah dengan orang yang dia tidak cinta Orang itu bukan Tiang Suntai Meski dia tidak menyintai orang itu, ia tak suka menikah dengannya ini pula kata-kata Hian Song tadi Kenapa begitu? Li Ite cerdas tetapi kali ini, tidak dapat ia memikir, tidak dapat ia memecahkan teka-teki itu Di dalam kereta, Li Ite duduk di bagian belakang, dengan begitu selama naik kereta, tidak dapat ia bicara dengan Hian Song lah Melainkan bisa mengawasi punggungnya nosa bangsawan itu Kembali pikirannya kusut Ia menyayangi kepintarannya Wan Jie Kalau tidak ada Bu Cek Tian di sana, tentu ia sudah menikah dengan si cantik manis itu, yang sifatnya lemah lembut Sekarang, 10 tahun hampir lewat, dan dalam 10 tahun itu, banyak yang telah berubah Pangeran ini ingat, ia bertemu Hian Song sesudah lebih dulu bertemuan Jie Lalu, setelah beriamu Hian Song, baru ia bertemu dengan Tiang Sun Pek Sama sekali di luar dugaannya, ia telah menikah dengan nona si Tiang Sun itu Tapi sekarang, Tiang Sun Pek seng istri, telah menutup mata Li Ite lantas ingat semua peristiwa yang telah lalu itu, matanya menatap punggung Hian Song Lantas ia menghela nafas Setelah meninggalnya Tiang Sun Pek, ia ingin hidup menyendiri hingga di hari tuanya Siapa tahu, timbul urusan yang ia hadapi ini Wan Jie begitu cantik dan pintar Mana dapat ia membiarkan si nona sebagai burung hang mengkut burung gagak? Lantas bayangan Wan Ju berpeta bersama bayangannya Hian Song lah melihat Dalam hal sifat-sifat ia dan sifat Wan Jie lebih cocok Tapi dengan Hian Song, pergaulannya lebih akrab Biar bagaimana juga, pendirian Li Ite untuk hidup menyendiri sampai di hari tuanya sudah mulai bergoyang juga Bergoyang seperti kereta yang ia tumpangi itu Keretanya Hian Song masuk ke dalam pekarangan istana tanpa rintangan, masuk terus ke keraton belakang Semasa hidupnya, Hian Song jarang berdiam di dalam keraton Karena ia gemar akan kesunyian, Ratu Bu Cektian telah membangun untuknya sebuah rumah di dalam rimba di sisinya telah gatai-gatai Karena rumah ini jarang ditempati, pegawai yang mengurusnya sedikit Di antaranya ada dua budak wanita yang menjadi orang-orang kepercayaannya Maka itu, ketika Li Ite turut masuk, dia tidak menarik perhatian para pegawai itu Itu waktu juga sudah maghrib Hian Song lantas mengajak Tai Kam Tep Tiron ini masuk ke kamarnya Sesudah memesan budaknya, ia mengundurkan diri Li Ite lantas ditinggal sendirian dalam kamar Nonabu Ketika telah tiba jam 10, hatinya berdebaran sendirinya Tidak lama ia mendengar tindakan kaki mendatangi Itulah bukan tindakan kaki dari satu orang Ia terkejut Dengan lantas ia menyembunyikan diri di balik kelambu Segera ia mendengar suara yang halus Kamarnya Nciye Hian Song indah Dengan Nciye itu dimaksudkan kakak Nisan Dan kata-kata itu pun disusuli tertawa gembira Yang datang itu ialah Bu Cektian bersama putrinya Tai Pengkong Chu Li Ite kaget sekali Ia kata dalam hatinya Mungkinkah mereka ini telah mendapat tahu aku berada di sini? Siapakah yang membocorkan rahasialat terus berdiam saja di tempat sembunyinya itu? Bu Cektian terdengar tertawa dan berkata Kau lihat kamar ini penuh dengan gambar dan buku Walaupun perabotannya sederhana Tetapi Kero mengaturnya jauh lebih menangklan Menyenangkan daripada kamarmu Kakak Nisan Hian Song itu Bun Bus Yang Coan Mana dapat aku dibandingkan dengannya? Terdengar suaranya Tai Pengkong Chu Bun Bus Yang Coan berarti pandai dua-dua ilmu surat dan ilmu silat Ah terdengar pula suara si ratu Sebenarnya kau harus belajar banyak dari Hian Song dan Wan Jie Ya, menyahut si putri Sebenarnya, ibu, aku ingin belajar dari ibu ilmu mengendalikan pemerintahan Buat membuat negara menjadi aman dan makmur Kau mempunyai cita-cita itu, itulah bagus Untuk memerintah negara, yang paling penting ialah orang mesti jujur dan adil Jangan sekali orang mengingat dan mementingkan diri sendiri Dan untuk memakai pembantu mesti orang-orang yang pintar dan bijaksana Juga orang mesti menyayangi rakyat Menjadi raja bukan urusan mudah Aku lihat selama ini kau makin kemaruk dengan kemawahan Katanya kau telah minta pembesar Negeri mengumpulkan pekerja rakyat untuk memperindah istana Huma Benarkah itu? Humayalah menantu raja Tai pengkoncu tunduk Kita ada keluarga raja Jikalau anak membuat pula sebuah istana Itu toh bukan urusan besar sahutnya Hanya hal itu tidak terlebih dulu anak memberitahukan kepada Bu Hou Itulah salahku Bu Houwi alah ibu yang menjadi ratu Kau ngaco berkata ibu itu Kaulah puteriku Kau mesti semakin membataskan dirimu Apakah keluarga raja dapat berbuat yang bukan-bukan? Kau membuat istanamu peribadi Kenapa kau menggunai tenaga pembesar negeri Mengumpulkan rakyat jelata untuk dijadika akuli? Kau telah mengacau undang-undang negara Kau tahu tidak? Apapula sekarang baru saja habis perang Maka terlebih tak dapat kita mengganggu rakyat klan memboroskan uang Romanya puteri berubah Benerlah teguran Bu Hou, katanya Nanti anak menitahkan menghentikan pembangunan itu Bu Cektian menghela nafas Tak kata pula, masih ada laporan rahasia Kepadaku menuduh kau menjual pangkat dan gelaran Dan bahwa kau mempekerjakan orang-orang peribadi Umpama Tau Ho Ai Cheng dan Xiao Chie Tiong Mereka itu memperoleh pangkat karena pengaruhmu Puteri itu terperanjat Ibu, janganlah kau dengari obrolannya orang luar Ia berkata cepat Anakmu tidak menjual pangkat dan gelaran Anak mempekerjakan mereka itu melulu untuk membantu ibu Bukankah Wan Jie pun telah memujikan Yao Chong dan Chong Hoan sekalian? Yao Chong dan Chong Hoan semua orang-orang terpelajari yang bijaksana Berkata Ratu Rombongannya Tau Ho Ai Cheng mana dapat dibandingkan dengan mereka itu? Bukankah Tau Ho Ai Cheng semua pun pandai bekerja? Tanda tanya-tanya Tai Pengkong Chu Jikalau bukannya aku telah melihat mereka bisa juga bekerja Siang-siang aku telah pecat mereka semua Jawab Ratu Mereka itu mengangkat-angkat aku Dengan satu kali melihat saja aku mendapat tahu hati mereka tidak lempang Puteri tidak berani membantah Tai Hong menghela nafas Ia berkata pula Baru-baru ini aku telah bersikap keras sekali terhadap beberapa kakakmu Atas itu ada yang mengatakan aku tidak menyayangi darah daging sendiri Sebenarnya dengan begitu aku hendak berbuat kebaikan untuk kamu semua Aku tahu ibu, kata Seng Puteri perlahan Aku repot dengan urusan negara, penilikanku atas diri kamu menjadi kurang Tapi yang sudah biarlah sudah Sekarang ini aku mendekati usia 80 tahun, semangatku sudah beda daripada dulu-dulu Terhadap kamu aku telah bersikap lebih longgar Ini pula kekeliruanku Ah, coba bukan disebabkan penilikanku Yang kurang itu, mana dapat terjadi peristiwa Bu Sinsu Iti Kakak Nisan Sinsu itu melakukan kesalahan di satu waktu Berkata Puteri Taipeng, ia membuatnya orang jahat masuk ke dalam istananya Anak harap Bu Hau memberi keringanan terhadapnya Tentang itu jangan kau campur berkata Bu Hau Aku tahu kewajibanku Eh, mengapakah Wan Jie masih belum datang? Mendengar kata-kata yang terakhir ini, Li Ite kembali terkejut Dengan hati berdebaran, ia berpikir Mungkinkah dia telah mendapat tahu yang aku bakal membuat pertemuan dengan Wan Jie di dalam kamar ini Tanda tanya Wan Jie tidak ada di dalam kamarnya sendiri Pasti dia bakal datang kemari Berkata Taipeng Kongcu Baiklah Bu Hau duduk menanti lagi sekian lama Nanti Bu Hau mendapat kepastian dugaanku tepat atau tidak Bu Cektian tertawa Dalam hal kelicinan semacam ini Aku percaya kau memilikinya juga katanya Hanya pasti sekali Wan Jie sangat tidak menyangka yang Hian Song tidak ada di sini Hingga kalau dia menemukan aku, itu pun diluar sangkaannya Dari pembicaraan ibu dan anak itu Terang mereka sudah mencari Wan Jie tetapi tidak ketemu Mengenai ini, hati Li Ite lega sedikit Ia sekarang memikirkan Hian Song Kemana perginya Noh Nebu Bukankah Hian Song telah menjanjikan dia untuk melihat ratu supaya ratu Tidak mengganggu pertemuan rahasia antara ia dan Wan Jie Kenapa sekarang ratu datang kemari dan Hian Song tidak turut serta titik Oleh karena ini, hatinya berdenyutan perlahan Tidak antara lama, di luar kamar terdengar tindakan kaki enteng Tai Pengkong Chu bersenyum Dengan itu ia seperti mau bilang Lihat, ibu, bagaimana jitu dugaanku Memang, ketika seru disingkap, yang muncul ialah Siang Kuan Wan Lie Ratu lantas tertawa riang dan berkata, Wan Jie, telah lama aku menantikan kau L. Nona Siang Kuan kaget Akan tetapi ia menenangkan diri, untuk tidak mengentarakan sesuatu pada mukanya Dengan cepat ia menjalankan kehormatan kepada junjungannya itu Apakah Tian Hou Piehe mempunyai kerjaan untuk aku lakukan ia tanya Ya, ada urusan yang aku hendak damaikan dengan kau, menyahut raja wanita itu Anak, pergi kau mengundurkan diri, sebentar kau baru datang pula Tai Pengkong Chu tidak puas, ia jelus terhadap Wan Jie Tetapi ia tidak berani membantah ibunya, maka ia lantas keluar, dari kamar Hian Song itu Seberlalunya putrinya, Bu Cektian tertawa putah Wan Jie, malam ini para semu lain, kenapakah ia? Tanya Tidak kenapa-napa, menyahut si Nona, yang hatinya sebenarnya bercekat Mungkin dibatkan tadi malam aku tidak dapat tidur nyenyak Li Ite mengintai Ia dapatkan memang Wan Jie rada lesu Dalam beberapa hari memang kerjaan lebih banyak daripada biasanya Kau menjadi letih, berkata ratu pula Apakah kau sudah selesaikan surat-surat perkaranya Bu Sinsu? Semua itu sudah selesai, tinggal menanti Piyahai memeriksanya Sahut si panitra wanita Apakah bilangnya Bu Sinsu dalam surat permohonan keampunannya? Dia bilang dia tidak ketahui dua orang itu matumete Dia mengakui kesalahannya sudah kurang periksa Dua orang itu sudah terbinasa, tidak ada jalan untuk mempadunya Hian Song menuduh dia mengiring utusan rahasia ke negeri asing Untuk berserikat dan bersekongkol Dan sangkan Turki mengenai itu Bagaimana dia membela dirinya? Dia mengatakan bahwa Kan itu meminta diadakan perhubungan persahabatan Yaitu Kan ingin menikahkan puterinya dengan puteranya Bu Sinsu Yaitu pangeran muda Hoa Yang Ong Yansiu Jadi dia mengirim utusan untuk membicarakan lebih jauh urusan pernikahan puteri dan putera mereka Dia bilang ketika itu terjadi, perang belum pecah Ketika terjadi peperangan, katanya, utusannya tidak pulang Karenanya ia pun tidak tahu kedua utusan itu terpaksa menakluk kepada Kan Turki Atau bukan? Mengenai ini dia mengakui desalahannya sudah tidak lantas memberi laporan kepada Seri Baginda Bahwa dia sudah bertindak lancang Bu Cektian tertawa dingin Pandai dia mengelakkan diri, katanya Ia hening sejenak, baru ia kata pula Sekarang, Wan Jie, kau tolongi aku membuat firman Dengan mana semua jabatan dan kekuasaannya Bu Sinsu dicabut Serta dia dihukum tak bergaji selama tiga tahun Dia cuma dapat melindungi gelarannya sebagai Gui Ong Wan Jie menduga Ratu akan gusar sekali dan bakal menghukum berat pada Bu Sinsu Siapa tahu ringan saja hukumannya itu, ia jadi melengat Ratu mengawasi hambanya itu dengan lirikannya, ia tertawa Wan Jie, bukankah kau tak puas katanya Bukankah kau mengatakan aku melindungi koponakanku itu Nona itu berdiam Itulah tanda bahwa ia tidak menyangkal Wan Jie kau jujur sekali, kata Ratu Inilah tabiatmu yang aku sukai Gui Ong bersalah, besar, dia dihukum menteng Tidak heran kau tidak puas Akan tetapi keadaan ada demikian rupa, aku cuma dapat memutuskan demikian juga Ratu menghela nafas Ia menambahkan, selama beberapa tahun ini aku merasai kesehatanku kurang senipurna Jikalau seorang telah meningkat usianya, terhadap anaknya, terhadap keponakannya, tak dapat Tidak dia menjadi menyayanginya berlebihan Anak Hian dan Bu Sinsu telah memikir, setelah aku wafat nanti, mereka bakal menggantikan aku menjadi raja Maka itu mereka main berkomplot masing-masing Semua tindakan mereka itu aku mengetahuinya dari siang-siang Maka aku mesti persalahkan diriku sendiri, yang aku telah terlalu berbesar hati Aku percaya bahwa mereka tidak bakal lobs dari tanganku Lantaran itu, aku tidak mencegahnya pada waktunya yang tepat Sekarang ini sayap mereka telah tumbuh Tahun dulu aku telah mengambil tindakanku, aku angkat anak Hian menjadi putra mahkota Sinsu penasaran karenanya Aku ketahui apa yang Sinsu pikir itu Oleh karena ini aku percaya benar dia telah mengiring utusan kepada negeri asing untuk berserikat Walaupun untuk itu tidak ada buktinya dan tuduhan Hian Song melainkan tuduhan sepihak Menurut undang-undang, aku mesti menjatuhkan hukuman mati terhadapnya Akan tetapi, kalau tindakan itu aku ambil, akibatnya akan luas sekali, pasti bakal merembet Hingga dengan dibunuhnya Sinsu seorang, urusan tidak akan jadi habis Aku sudah tua, ambekanku tak seperti di masa muda Pula, sehabisnya perang ini, tenaga angkatan perang kita telah terlalu dikorbankan Dari itu aku tidak itigin untuk membangkitkan peperangan lainnya lagi Urusan, bagaimana besar ataupun kecil ingin aku menghindarkannya Begitu tak maka aku cuma merampas kekuasaannya Sinsu, supaya dia tidak dapat berontak Mengertikah kau maksudku? Wanjie menjublak, lalu ia mengangguk Selama dua hari ini aku tak sempat memeriksa surat-suratnya para menteri Ada urusan apakah yang penting? Tanda tanya Coba kau menyebutkannya barang satu atau dua, untuk aku mendengar Tidak ada urusan yang penting terlalu, Wanjie menyaut Cuma ada sepucuk suratnya Cui Hian Wai dan Wan Shokie berdua Yang maksudnya ingin memberi pikiran terhadap seri Baginda Mereka berdua bangsa jujur Dengan mereka mau memberi pikiran, mestinya aku telah berbuat keliru Apakah itu bukannya penting? Lepas kau jelaskan Mereka itu menyebutkan dua urusan, Wanjie menerangkan Yang pertama mereka mohon Pihie menghentikan usaha membangun pelbagai kuil Ketika tahun dulu dibangun kuil Tong Hoksie serta pusat agama Buddha Telah dipakai kuningan dan besi dua juta kati Dan sangat banyak uang dan tenaga orang dihamburkan Maka itu mereka mohon seri Baginda menyayangi rakyat negeri Mucek Tian agak terkejut Telah digunakan begitu banyak kuningan dan besi Ia bertanya Kenapa pengurusnya tidak memberi tahukan padaku? Semua itu dibangun pada tahun yang sudah ketika aku menderita sakit Katanya mereka mau memohon restu untuk kesehatanku Tatkala itu aku pikir bolahlah itu dilakukan Cuma aku tidak memikir mendalam Aku tidak sangka sekali mereka justru membangun secara besar-besaran Hingga mereka mensiasiakan tenaga rakyat Ah, barusan saja aku menegur putriku sudah membangun istana Uma Siapa tahu aku telah melakukan kesalahan yang jauh terlebih besar Itulah hebat, hatiku rasanya sakit Yang lainnya Wan Jie bersangsi sejenak Tetapi ia toh menyahuti Mereka mohon seri Baginda menjauhkan diri dari segala Xiao Jin Dan sebaliknya mendekati para kuncu Mucek Tian terperanjat Xiao Jin ialah manusia rendah atau kurcaci dan kuncu ialah orang budeman dan ksatria Itulah hebat Siapakah yang mereka tunjuk sebagai Xiao Jin tanya iya Yang dimaksudkan yaitu Tio Ek Chie serta Tio Chiang Chong Katanya mereka berdua itu ialah menteri-menteri kesayangan seri Baginda Bahwa dengan membiarkannya berada di istana keduanya bakal merusak Dari ita mereka mohon seri Baginda mengusir mereka berdua itu Tanda seru Aku melihat mereka pandai main musik Maka itu benarlah aku perlakukan mereka sebagai menteri-menteri mainan Aku membiarkan mereka berdiam di istana untuk menghibur hatiku Akulah seorang tua Aku percaya tidak bakal muncul kata-kata nganggur Tapi, mereka itu benar juga Dua orang Siti itu memang bukan bangsalus Mereka harus dijaga jangan sampai mereka main gila karena mereka mengandalkan pengaruhku Baiklah, besok aku akan bubarkan mereka itu Syukur ada orang yang memberi nasihat Jikalau tidak, entah berapa banyak kesalahan lagi Bakal diperbuat olehku Selama hidupnya seri Baginda Perbuatan baik yang pernah dilakukan pun tidak kehitung Banyaknya berkata Wanjie Memperingati Ratu menggeleng kepala Perbuatan baik memang harus dilakukan Tetapi hal itu tidak berharga untuk dikemukakan Ia kata Ah, Wanjie Sekarang giliranku untuk berbicara dengan kau L Wanju terkejut mendengar perkataan ratunya ini Mucek Tian bicara dengan lagu suara rada ditekan dan romannya pun bersungguh-sungguh Pihai hendak menitahkan apakah ia tanya Bukan, kata Ratu cepat, aku bukan hendak Menitahkan kau hanya ingin minta sesuatu Sinona menjadi lebih kaget lagi Oh, Pihai katanya Wanjie seorang berdosa Dia mendapatkan kasih hanya Pihai dan dipercaya Maka itu jikalau Pihai hendak menitahkan sesuatu Meski mesti binasa berlaksa kali Tidak nanti Wanjie menampik Bukan, bukan itu maksudku Berkata Pula Ratu Bahkan aku lebih bersyukur terhadapmu Selama sepuluh tahun ini telah banyak sekali kau membantu aku Pula orang yang paling mengerti hatiku Mungkinlah kau orang satu-satunya Lah berhenti sebentar Ia menarik nafas Lalu ia menambahkan Manusia itu, usianya 70 tahun sudah tua Apapula, aku Yana tahun ini telah berumur 80 Aku ketahui, hari-hariku yang mendatangi tak banyak lagi Bicara berguyon, sebenarnya akulah orang yang sebelah kakinya sudah berada di liang kubur Wanjie mengawasi junjungannya, yang kulit mukanya telah mengutarakan usia tuanya Ia pun mendengar, kali ini suara ratu itu bernada sedih Maka ia berpikir, ratu ini, ratu pertama yang demikian pintar dan pandai Memerintah, di akhirnya toh tak akan luput dari pulang ke dalam tanah kuning Mengingat ini ia menjadi berduka Dengan menahan turunnya air matanya Ia berkata, Piyahe begini sehat Mengapa Piyahe mengucapkan kata-kata ini? Mucek Tian tertawa sedih Manusia itu akhirnya mesti mati Katanya, perlahan Aku telah berusia lanjut sedikitnya Aku telah melakukan perbuatan yang lain orang tak dapat melakukannya Maka itu umpama kata Aku mesti mati Aku tidak dapat bilang suatu apa Hanya sekarang aku masih memberati urusan negara Hatiku tak tenang Karenanya aku mau minta Sukalah kau memikulnya separuh Wanjie bingung Ia heran dan berkhawatir Ah, Piyahe, kata-kata Piyahe ini bagaikan membunuh aku Katanya Ia masih belum dapat hati raptunya ini Wanjie, kau dengar aku berkata Bu Cek Tian, kali ini sungguh-sungguh Apa yang sekarang ini aku bicarakan denganmu Setiap kata-katanya kau luar dari hatiku yang tuluslah menghela nafas Untuk melegakan hati Baru ia melanjuti Kau telah mengikuti aku untuk banyak tahun Kau harusnya ketahui apa yang membuat hatiku tidak tentram Ialah setelah aku mati nanti Alu tidak tahu siapa dapat menggantikan aku memikul tanggung jawab negara Sebenarnya aku berniat menyerahkan takhta kerajaan kepada Tek Jin Kiat Sayang peristiwa penyerahan takhta kepada Menteri Bijaksana cuma dapat terjadi di zaman Purbakala Sekarang ini telah terlalu kokoh itu pikiran bahwa suatu rumah ialah milik satu keluarga Tegasnya suatu negara kepunyaan orang dari satu si Karenanya, aku pun Tidak dapat menyimpang dari pikiran atau kebiasaan itu Inilah rahasia hatiku yang sekian lama aku simpan saja Belum pernah aku utarakan kepada siapa juga Putera mahkota jujur Berkata Wan Jiye Kalau nanti takhta diserahkan padanya Lalu ia dibantu oleh sejumlah menteri setia dan bijaksana yang pihe pujikan Bukankah itu tak usah dikhawatirkan lagi? Mucek Tian kembali tertawa sedih Beberapa puteraku itu semuanya tolol Katanya Putera mahkota memang lebih jujur tetapi dia bukanlah itu orang yang dapat bertanggung jawab untuk urusan negara Sedangkan beberapa keponakanku, mereka bukanlah makhluk-makhluk yang baik Puteriku Dia memikir untuk belajar darlaku tetapi dia cuma dapat mempelajari saja bulu rambut dan kupku Puteriku itu terlalu kemaruk dengan kekuasaan dan pengaruh Jikalau aku telah menutup metu dan tidak ada orang yang mengendalikannya Aku khawatir dia bakal menimbulkan bencana besar Ratu berhenti bicara untuk menghirup air teh Ia beristirahat untuk melegakan napasnya Baiklah pihe beristirahat dulu Sebentar baru bicara lagi Wan Jiye minta Membujuk Tidak Berkata Ratu Jikalau aku tidak bicara sekarang, di belakang hari mungkin tidak ada ketikannya lagi Peristiwa Bu Sinsu itu membuatnya aku lebih berputus asa terhadap anak-anakku, terhadap keponakanku Aku jadi terlebih berduka Setelah aku mati, sembarang waktu bisa terjadi sesuatu yang berbahaya Maka itu aku mau minta kau, aku mau minta Kau menjadi menantuku Putera mahkota boleh menjadi baik, boleh dia menjadi buruk Dengan kau menjadi pembantu dalam dari dianya, baru aku mat pun puas Li Ite di tempat sembunyinya di belakang kelambu kaget bagaikan ditimpa guntur Baru sekarang ia mengerti, kesulitannya Wan Jiye ialah ini dianya Orang yang dia tidak cintai, tetapi orang dengan siap ada akan dapat menikah Kiranya Tai Chu, putera mahkota Mukanya Wan Jiye menjadi pucat pasi Ia kaget bukan alang kepalang Sampai sekian lama, ia masih belum dapat memberikan jawabannya Sebenarnya satu tahun yang lalu pernah Bu Cektian menimbulkan soal jojohnya ini Itu waktu Bu Hian Song dan Tai Pengkong Chu yang diminta mengutarakannya kepadanya Sekarang ratu sendiri yang membicarakannya, untuk pertama kalinya Selagi orang terbengong, Bu Cektian mengusap urap rambut yang bagus dari nona yang cantik dan pintar luar biasa itu Ia memperlihatkan sinar matu dan sikap yang lunak dan mengayangi Ia menghela nafas ketika ia berkata pula Anakku memang total dan perjodohan ini pastilah sangat menindih hatimu Coba ada lain jalan, tidak suka aku menikahkan kau dengannya Tapi untuk kepentingan negara, terpaksa aku mengharap Kasudilah menjadi nona mantuku Telah banyak tahun kau turut aku, kau mengerti baik urusan pemerintahan Maka dari itu, pikulanku melainkan kaulah yang dapat memikulnya Kau bukan cuma dapat membantu puteraku itu Di belakang hari, andai kata timbul perselisihan di antara kedua keluarga Li dan Bu Kau dapat maju di tengah untuk mendamaikannya Kedua matuan Mi mengeteskan air matani, ayang jernih Piehe, aku bersyukur sekali yang Piehe begini menghargakan aku Ia berkata perlahan, aku pun bersyukur yang Piehe demikian mengharapkan dari aku Kudas menaruh kepercayaan sangat besar Tentang ini aku masih harus memikirnya dulu Ratu mengeluarkan sapu tangannya, ia sendiri menyusuti air matanya panitera itu Kemudian ia mengawasi dengan tajam Wan Jie, tanyanya, bukankah kau mempunyai orang yang dipenuju Allahmu? Sinona menyingkir dari tatapan maktani aratu itu, ia mengjeleng kepala Sekejap itu di depan matanya berbayang Li Ite di dalam hatinya Ia bertanya, dia sudah datang atau belum? Di dalam hatiku ada dia, entah aku ada di dalam hati dia atau tidak ratu sendiri Tak puas dia dengan jodohnya, untuk negara dia telah mengorbankan keberuntungan hidupnya Karena itu, apakah aku harus mengambil jalan seperti jalannya dia? Kacau pikirannya Wan Jie Benar-benar ia tidak dapat segera mengambil keputusannya Sambil menanti jawaban, ratu membulak-balik surat-surat di atas media Li Ite sudah kembali ke tiangan, tahukah ia tiba-tiba ia menanya Dua-dua Li Ite dan si nona siangkan terperanjat, hati mereka terkesiap Hebat pertanyaan itu Nyata sekali sangat terang pelingannya Seng Ratu Dengan tidak menanti penyahutan, ratu melanjuti kata-katanya sabar Hari ini ketika dilakukan penangkapan kepada Matu Matu di istananya Sinsu Li Ite turut mengambil bagian Beberapa Tau Witong dari Kim Wiekun telah mengajukan laporannya padaku Wan Jie berdiam Li Ite seorang berbakat, berkata pula ratu kemudian, menghela nafas Sayangnya dia tetap berkukuh bahwa negara ini miliknya keluar gali, dan terhadapku, dia menentang sangat Entahlah sekarang, dia telah mengubah sikapnya atau belum Katanya di masa kecil, kau dengan dia bergaul rapat sekali Dapatkah kau berbicara dengannya? Jikalau dia suka membantu putra mahkota, akan aku mengangkat dia menjadi Raja Muda dan aku akan mengangkat kau menjadi istrinya Gelaran Raja Muda itu ialah Chin Ong, Prince, dan istrinya, Ong Hui Hati Wan Jie berdebaran, ia tunduk pula Seperti juga ia berbicara seorang diri, ii kata, perlahan, itu kejadian sudah lama, lama sekali Di dalam hati dia telah ada seorang lain Benarkah ratu bertanya? Aku tak ketahui itu Sebenarnya, bicara untuk pihakku sendiri, pasti sekali aku masih mengharapi kau menjadi menantuku Sekarang ini keadaan sudah sangat mendesak, mungkin aku bakal tidak hidup lebih lama pula Wan Jie, aku menanti jawabanmu Masih si Nona berpikir Piyahe, katanya, aku minta sukalah kau memberi waktu tiga hari padaku Bu Cektian bersenyum Baiklah sahutnya Waktu tiga hari mungkin aku masih dapat menantinya Habis menyahut itu, ratu mengangkat kelenengan dari atas meja dan membunyikannya, memanggil seorang dayang Hian Song sudah kembali atau belum tanyanya setelah si dayang muncul Telah ada orang pergi menanyakan ke istana Lengpo Kiong, katanya Kuncu masih belum kembali, sahut sayang itu Kuncu ialah puteri atau anak perempuan dari seorang pangeran, prins, tingkat 1, kuncu yang berarti puteri dan kuncu yang berarti orang budiman, walaupun dibacanya sama, berlainan huruf Tionghoannya Ratu mengerutkan alis Ia kata seorang diri, heran Apakah benar-benar di sana telah terjadi sesuatu lantas yang mengibaskan tangannya, memerintahkan si dayang mengundurkan diri Terlihat nyata bahwa ia tak tentram hatinya Menyaksikan sikap luar biasa ratu itu, hati Wan Jai kembali terkesiap Kali ini karena herannya untuk ratu ini Sudah hampir 10 tahun ia mendampingi ratu, jarang ia meniaksikan keadaannya serupa ini Bahkan ketika pemberontakannya Chie Keng, giap, ratu masih dapat berbicara sambil tertawa-tertawa Maka itu mungkinkah di waktu aman sentosa ini dapat terjadi peristiwa yang lebih hebat daripada pemberontakannya Chie Keng itu? Kenapakah Un Chie Hiansong tidak ad? Adi dalam keraton ia tanya Aku mendengar kabar ada sejumlah anggau takimwe kun yang hatinya berubah Maka itu aku kirim Hiansong kepada Li Beng Chie untuk mencari tahu, menyahut ratu Wan Jie terkejut Baru sekarang ia ketahui sebabnya kenapa Hiansong tidak mendampingi ratu itu Ini pula sebabnya kenapa ratu demikian mendesak dalam urusan jodohnya putra mahkota Ia berpikir cepat, lantak ia berkata, Li Beng Chie ialah orang kepercayaan PIEH Perwira-perwira dari Kim Wee Kun dan Ia Lim Kun juga orang-orang yang menunjang kepada PIEH Karenanya mungkin berita itu berita angin belaka B.E. Cek Tian menggeleng kepala Ada hal-hal yang suka terjadi di luar dugaan, katanya Peristiwa semacam itu, semakin kau kurang percaya, semakin mungkin terjadinya Baiklah aku pergi lihat Ratu berbangkit dengan tubuhnya sedikit terhuyung Wan Jie lekas-lekas memayangnya Baru mereka tiba di ambang pintu, terlihat tai pengkongcu datang sambil berlari el-ari Ibu, celaka seru putri itu Ada pemberontakan tentara Mereka sudah menyerang ke istana Siapakah yang mendimpinnya, tanya Bu Cek Tian Tahulah menjawab putri itu, di luar kacau sekali Baiklah ibu jangan keluar Aku telah menitahkan Tioek Cie berdua saudara pergi mengepalai pasukan si Wie Kun Ngacoratu membentak Jikalau tidak sekarang aku keluar, siapa lagi dapat mengendalikan mereka? Persaudaraan Tioek Cie tahu apa? Kau lancang mengerahkan pasukan si Wie Kun Kau melanggar aturanku Apakah kau masih belum menginsafi dosamu? Dengan ketakutan tai pengkongcu berlutut, mengangguka aguk Seri baginda ibu nda, aku lakukan ini untuk kemananmu Ia berkata Kau cuma ketahui membuat kesulitan untuk ku mentak ratu, Gusar Wan Jie, mari kau temani aku Aku mesti mengurus sendiri kerusuhan itu Hanya sekejap saja, Bu Cek Tian telah menjadi seorang yang lain Ia sekarang bersemangat tetapi sikapnya tenang li ite kagum melihatnya Di pihaknya sendiri, pangeran ini pun harap mendengar huru-hara tentara itu Baru Wan Jie memimpin ratu satu tindak Tiba-tiba terlihat lari datangnya dua orang pengawal Mereka itu berkata nyaring Pemerontak sudah memukul pecah pintu cuciak mui Mereka lagi merangsak ke pendopuleng potian Kedua Tio Tai Jin telah dibinasakan kaum pemerontak Yang dimaksudkan dengan kedua Tio Tai Jin itu ialah Tio Ek Cie dan Tio Tong Chiang Orang-orang yang menurut Tai Pengkong Chu tadi telah diperintahkan puteri ini untuk mengerahkan pasukan Siu Wee Kun Jikalau kedua orang Siti itu bersalah, kata ratu, tidak senang Mereka harus diserahkan pada pengadilan Tai Lee Sin untuk diperiksa Kenapa mereka lancang dibunuh siapakah lagi yang telah kena dibinasakan? Pertempuran di dalam istana kacau sekali Ada beberapa serdadu Siu Wee Kun yang telah terbinasa Menjawab kedua pengawal itu Siapakah yang memimpin pasukan pemerontak itu? Tanda tanya Di antaranya ada Tio Siang Kok, Hoan Gan Hoan Keng Hui, Chuwi Men Wee dan Wan Shokie Air mukanya ratu menjadi guram Sekalipun mereka juga turut berontak katanya Suaranya menggetar Tio Siang Kok semua adalah menteri-menteri yang Bo Cek Tian Percaya setia dan jujur Karenanya ia berduka sangat mengetahui mereka itulah yang berontak dan menyerang ke istana Di antara mereka itu, Chuwi Yan Wee dan Wan Shokie adalah dua perang yang dipujikan Wan Jie Maka itu, Nona turut menjadi tidak tentram hatinya Menteri-menteri itu tapinya bukan berontak untuk membinasakan Bo Cek Tian Mereka bertindak guna menunjang umah kota, supaya putera mahkota diangkat menjadi raja Mereka itu melihat usia ratu makin meningkat, di samping itu, dua saudara Bu menguasai pemerintahan, mereka berkulatir sekali Gerak-gerik dua saudara Bu A itu mengancam pemerintahan Justeru itu, timbulah peristiwa Bu Sinsu Mereka lah orang-orang yang menentang Bu Sinsu Mereka keceleakan putusan ratu, yang cuma mempecat semua pangkatnya Bu Sinsu tetapi tidak gelarannya selaku Gui Ong, Pangeran Gui Dengan Bo Sinsu tetap menjadi pangeran dan tetap juga menduduki istananya, setiap waktu dia dapat bangun pula Sebagai pangeran, dia masih berpengaruh dan dapat mengumpul koncok-koncok Mereka jadi semakin berkhawatir Umpama kejadian ratu Wafa dan kedua saudara Gui turun tangan, celakalah negara Demikian, mereka lantas menggunai ketikannya ini yang baik Mereka berontak, mereka minta ratu mengundurkan diri Supaya putra mahkota segera naik menjadi raja Hingga bangunlah pula keluarga li atau kerajaan tong Bu Cektian belum ketahui maksudnya sekalian menteri itu Bahwa mereka itu menyerbu ke istana sebab mereka menghadapi perlawanan Dengan cepat is mendapat pulang ketabahan hatinya Maka ia kata dengan penuh kepercayaan Aku tidak percaya mereka itu akan mencelakai aku Wan Jie, mari pimpin aku keluar Biarlah mereka menemui aku Tetapi, ibu, berkata Tai Pengkong Chu Yang hendak mencegah Baik ibu ingat itu pepatah melukis harimau Dapat melukis kulitnya tidak Tulang-tulangnya mengenal orang dapat mengenal mukanya tidak Hatinya ada kemungkinan orang-orang yang ibu percaya Justeru orang-orang yang hendak mencelakai apakah sampai di saat begini ibu masih mempercayai mereka itu Di dalam keraton ini bahaya mengancam di empat penjuru Puteri itu baru mengucap demikian atau kedua busu, pengawal yang barusan datang dengan tergesa-gesa Dengan ia, berseru nyaring, hi, di dalam ruangan ini ada pembunuh yang sembunyi lantas yang satu Yang berada di depan, mengayun tangannya, melontarkan sebilah pisau belati ke arah kelambu Itulah liite yang dibokong Bukan main kagetnya pemuda itu Dalam keadaan biasa, tidak nanti ia kena diserang eh Secara demikian, tetapi sejenak itu, ia pun kacau pikirannya Tiba-tiba ia mendengar kelambu tertusuk Atau tahu-tahu pisau belati sudah mengenakan lengan kirinya Berbareng dengan itu, pengawal yang lainnya juga berlompat maju untuk menyerang Dia ini menggunai golok yang tersoran di pinggangnya Yang ia cabut dengan sebat sekali Berbareng dengan dicabutnya golok itu, di situ pun terdengar suaranya ring Lalu terlihat golok itu terpatah menjadi jepotong Yang mana disusul dengan teriakannya tai pengkongcu, wanjie, kau Memang nona siang kean, dengan menggunai pisau belati pengasih ratu Telah menurunkan tangan, menghajar golok si pengawal Diam semua berseru bocek tian, yang segera mengerti duduknya hal Ibu, berkata si puteri, coba tanya wanjie, dia dia kenapa Jangan banyak mulut ratu membentak pula, tangannya diangkat Segera ia teruskan berkata, menanya, oh, kau telah pulang? Bukankah kau hendak menemui wanjie? Pertanyaan itu diarahkan kepada li ite Pangeran itu keluar dari tempatnya sembunyi Ia menghadapi bucek tian dan wanjie, ia mengawasinya bergantian Sesaat itu ia membungkam, karena tak tahu ia harus mengucapkan apa Sayang sekarang ini sudah tidak ada ketikanya untuk berbicara denganmu berkata ratu Kau sudah pulang, bagus Sebentar, setelah aku membereskan urusan, akan aku mengasih ketika untukmu memasang ngomong dengan wanjie Wanjie sendiri mendadak berseru, oh, kau terluka Itulah senjata rahasia yang dipakaikan racun Bagaimana-bagaimana? Tanda petik Lukanya li ite itu mengucurkan darah dengan darahnya berbau amis Darah itu pun berwarna gelap Ketika ia mendengar perkataan si nona, mendadak ia merasakan lukanya sakit dan ia pun mual, ingin muntah-muntah Tai pengkongcu melengak sebentar, lalu lekas ia mengeluarkan sebuah peles kemula, dari mana ia menuang dua butir obat pulang Seraya terus ia berkata, inilah obat cipotan dari istana Kasiatnya untuk memunahkan beratus macam racun lekas kau makan sembelari berkata begitu, obat itu ia serahkan di tangannya wanjie Ketika itu nona siang koan lagi ditarik ratu, untuk diajak keluar, ia tidak sempat berpikir Ia pun tidak menduga jelek sama sekali Maka lekas-lekas ia serahkan obat itu kepada si pangeran untuk li ite segera menelannya Tidak pernah wanjie menyangka jelek kepada tai pengkongcu, sedang puteri ini mengandung cita-cita besar Dia telah melihat ibunya menjadi ratu, dia mengagumi itu kedudukan agung Dia menghendaki, dia mengharap menjadi ratu juga Sayang untuknya, dan dia sangat menyesal, tak tak bukan diwariskan kepadanya hanya kepada kakaknya Busin Sulihai, dia mendapat tahu cita-citanya puteri itu ia menggunai kelicinan noya untuk membaiki seng puteri Ia menjanjikan bantuannya Ia kata, umpama kata puteri tidak dapat menjadi raja, sedikitnya harus berpengaruh dalam pemerintahan Karena ini, dengan sendirinya, tai pengkongcu menjadi konconya Gui Ong Ia cerdik, ia dapat menyimpan rahasia, maka itu ia membaiki wanjie Ia pula mengambil-ambil hatinya ratu lah berhasil membuatnya si nona dan ratu tidak bercuriga Mucek Tian cuma melihat puterinya itu rada berandalan Ia tidak menyangka jelek, ia menduga itulah sebab puterinya sedikit termanjakan Dengan dapat bergaul rat dengan siang kean wanjie, tai pengkongcu dapat menangkap hatinya si nona Ketika ia mendengar kabar Li Ite sudah pulang ke kota raja Ia merasa pasti tentulah pangeran itu bakal menempuh bahaya nelusup masuk ke dalam istana Guna menemui wanjie Karena kecerdikannya, ia dapat memikir akal di antaranya Ia menugaskan seorang kebiri yang menjadi orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-geriknya Bu Hian Song dan siang kean wanjie Demikian ia mendapat tahu Hian Song pulang dengan mengajak seorang kebiri lah menjadi curiga Ia lantas menyangka keras pada Li Ite Oleh karena itu, La lantas memujuki ratu pergi ke kamarnya Hian Song untuk menantikan wanjie di sana Kebetulan sekali, ratu hendak menemui nona itu Selagi ratu bicara dengan wanjie, selagi ia diminta keluar Ketikannya akan cari dayangnya tai pengkongcu menemui Hian Song Untuk mengorek keterangan dari mulut si dayang Dayang ini berbicara dengan putri, ia tahu putri itu bergaul rat dengan wanjie dan nonanya Ia memberi keterangan jelas ia tidak insyaf bahwa itulah rahasianya wanjie Setelah mendapat keterangan itu, yang membuat ia girang sekali Tai pengkongcu menugaskan satu orangnya untuk mengawasi dayang itu, agar dia tidak membocorkan rahasia Dengan lantas ia mengumpulkan serombongan pengawal yang menjadi orang kepercayaannya Justeru itu, kebetulan sekali terbit penyerbuan ke istana Maka ia merenggunai ketika ini untuk kemana ke dalam Niatnya ialah buat memergoki Li Ite Ia menduga jikalau Li Ite terbekuk wanjie bakal kerembet Tapi ia kecele Ratu tidak menegur siang kean wanjie, dan terhadap Li Ite sendiri, ratu agaknya berkesan baik Ia jadi merasa tidak enak, ia menjadi berkhawatir Kalau wanjie yang pintar dibantu Li Ite yang gagah, kedudukannya bisa jadi guncang Maka itu, ia menjadi nekat Demikianlah ia berikan obatnya yang ia kata Obat istana yang manjur, sedang sobenarnya itulah racun Wanjie pulos, ia kena dipedayakan Hingga, Li Ite kena makan racun itu Suara berbisik di luar sementam itu terdengar semakin nyata Itu artinya kaum pemberontak telah merangsak semakin dekat Lantas datang dua orang kebiri, yang memberitahukan bahwa kaum pemberontak sudah Memasuki keraton Kian Goan Kiong Wanjie, apakah kau takut ratu tanya Dengan ada di damping Piyahe, apapun tak aku takuti Sahut si Nona Jikalau kau benar tidak takut, mari lekas berkata pula ratu Apakah yang kau hendak tunggu? Di saat seperti itu, sudah pasti Wanjie mesti turut ratu Maka itu, dengan mengembeng air mata, ia mengangkat kakinya Baru jalan dua tindak, ia menoleh kepada Li Ite Ia menyesal bukan main Setelah dengan susah payah si pangeran dapat diselundupi ke dalam istana Mereka berdua masih tidak dapat ketika berbicara Li Ite sendiri merasa tersiksa akibat bekerjanya racun yang menyerang ia dari luar dan dalam Ialah keracunan luka dan memakan pil Ia merasakan kedua matanya gelap Rasa dingin pun, menyerang hatinya Walaupun demikian, ia masih melihat Tai Pengkong Cu saling bersenyum dengan kedua pengawal Tiba-tiba saja muncul kecurigaannya Segera ia menguatkan hati, ia teriak kepada Wanjie Baru dua tindak, ia sudah meneriaki Nona itu, Wanjie Nona itu menoleh Ia terkejut melihat muka orang pucat Kau kenapa tanyanya? Akan aku turut kau berkata pangeran itu Tidak dapat Bu Cektian berkata Aku tidak menghendaki lain orang terlibat dalam urusanku ini Bagjian 86 Aku pun tidak ingin turut terlibat berkata Li Ite Aku hanya tidak dapat berdiam di dalam keraton Wanjie bingung Ia tidak menyangka Li Ite telah kena makan racun Ia cuma duga pangeran itu tergenggu racun pada lukanya Yang darahnya belum mau berhenti mengalir keluar Meski si anak muda telah makan obat pemuna racun Maka ia pikir, sekarang keadaan lagi kacau Teutra pemberontak dan barisan Syunwe Kun tidak kenal dia Dia benar terancam Keluar tidak bisa, berdiam saja pun berbahaya Karena ini, lantas ia kata pada Ratu Tiyahe, dia tidak mau berdiam di dalam keraton Baiklah dia dititahkan keluar dari jalan rahasia Baiklah, menyahut Bu Cektian Yang meluluskan permintaan itu Surulah Jiyahe yang mengurusnya dan mengantarkan dia keluar kepada Li Ite Ia pun berkata Titik Dua Li Ite, aku berbuat begini untukmu Inilah tindakanku yang luar biasa Maka dari itu, jangan nanti kau membocorkan bahwa di dalam keraton ada jalanan rahasia Ratu berkata tanpa berhenti bertindak Dengan tangannya ia memegangi pundaknya siang ke Anwan Jiyahe Maka itu, habis ia berbicara, Merzka sudah sampai di sebuah tikungan Disituhan Jiyahe menoleh untuk penghabisan kali Air matanya terlihat mengembeng Li Ite pun mengawasi nona itu Sampai orang lenyap dari depan matanya Ia merasa sangat berduka Justeru itu ia melihat seorang Dayang berlari-lari ke arahnya Tiba di depannya, Dayang itu tertawa dan berkata Tianhe, apakah Tianhe masih mengenali aku? Dialah Jiyahe, budak kepercayaannya Hian Song Bahkan dia pernah turut nonanya pergi ke Gunung Go Biasan Di tempat orang-orang gagah mengadu Kian Dayan Dengan datangnya Jiyahe ini, gagalah maksud terlebih jauh dari Tai Pengkong Chu Itu pun berarti keberuntungannya Li Ite Sebenarnya puteri itu berniat menyuruh kedua pengawalnya membinasakan si pangeran seperginya Ratu Dengan munculnya Jiyahe, tak berani puteri itu bertindak lebih jauh Ia kenal baik kegagahan Dayang ini Tapi ia licin Maka ia tertawa dan berkata pada si pangeran Li Ite, kau baik-baiklah merawat lukamu jikalau nanti kekacauan sudah redah Lekas-lekas kau kembali ke istana, Wan Jiyahe pasti menunggui kau Terima kasih, Kong Chu, mengucap Li Ite Tidak dapat aku datang pula ke istana ini, Jiyahe, mari kita pergi Jiyahe lantas bekerja Ia menggeser pembaringan yang besar Di belakang itu, ia membuka sepotong batu lebar Maka terbukalah sebuah liang atau guha Di bawah itu ialah jalanan dalam tanah yang disediakan kalau-kalau dalam istana terbit bahaya Jalanan itu mempunyai beberapa jalanan untuk sampai di luar Jiyahe itu mengambil satu di antaranya Bahwa Bu Cek Tian memberikan ijen digunainya jalan rahasia itu Itulah tanda bahwa ia berkesan baik terhadap si pangeran Jiyahe memberi hormat kepada Tai Peng Kong Chu Terus ia memesan, Kong Chu, apabila Kong Chu bertemu dengan Nona Tolong kau memberitahukannya bahwa aku pergi mengantarkan Tian Hee keluar dari istana Baik, pergelah dan dengan hati tenang menjawab puteri Nampak baik sekali sikapnya puteri ini Tetapi, begitu lekas Jiyahe dan Li Ite menghilang di dalam pintu rahasia Ia pun berlalu dengan cepat dengan mengajak kedua pengawalnya itu Li Ite berdua Jiyahe jalan di tangga batu Si Nona yang membuka jalan Untuk memperoleh cahaya terang, Li Ite menghunus pedang mustikanya Ia dapat menguatkan hati, hingga sejenak itu ia melupai rasa sakitnya Ia melawan kerjanya racun, hingga ia pun dapat menggunai matanya dengan baik Meski begitu, Barn berjalan turun tujuh tindak Lah merasakan kepalanya pusing Yang hebat ialah ketika ia merasakan peparu dan perutnya seperti jungkir balik Tak dapat ditahan lagi, kakinya lemas, lalu ia jatuh tergelincir Jiyahe kaget tidak terkirakan Lah lompat menubruk, untuk mengasih bangun Kau kenapa? Tian Hee tanyanya Li Ite tidak pingsan Ia menyedot hawa, lalu menghembuskannya Tidak apa, sahutnya Mari kita lekas pergi Sebenarnya pangeran ini terserang hebat Racun lagi bekerja keras sekali Syukur untuknya, sebelum masuk ke istana, ia telah makan pel Pek lengtan pemberiannya Hian Song Itulah bukan obat yang tepat Tetapi itu dapat menambah kekuatan tubuhnya Dibantu tenaga dalamnya, yang ia kerahkan, dapat ia menahan Serangan racun itu Racun dan tangannya, yang mau bersalurkan ke ulu hatinya, dapat dipukul mundur Baru sekarang Li Ite dapat berpikir Ia jadi bercuriga Mungkinkah obatnya putri obat untuk Mempunahkan racun, hanya itu justru racun nadanya? Demikian ia menduga-duga Sebenarnya Sio Chia hendak mengajak aku ke Kim Wee Kun Berkata Jie Ie, baru kita sampai di Cheng Ho Am Chai Hati Sio Chia terasa tidak enak Lantas dia menyuruh aku kembali Di luar dugaan, Tian Hee benar-benar kena dipergoki Sungguh berbahayal tahukah Tian Hee caranya kau dapat diketahui? Hati Li Ite bercekat Ia mengawasi dayang itu Bagaimana itu? Ia tanya Begitu aku kembali Aku mendengar tai pengkongcu lagi mengorek keterangannya dayang Berkata Jie Ie Dayang itulah yang membuka rahasia Tian Hee bersembunyi di dalam kamarnya Sio Chia Setelah itu kongcu mengajak dua orang pengawalnya Aku lantas menduga kongcu bermaksud tak baik terhadap Tian Hee Sekarang aku melihat sikap kongcu tidak ada kecelanya Mungkin aku terlalu bercuriga Bagaimana Tian Hee mendapatkan lukamu ini? Mendengar keterangannya si dayang Li Ite lantas mendusin Benarlah tai pengkongcu berniat merampas jiwaku Pikirnya Jikalau tidak bocek Tian menitahkan Jie Ie Mengantarkan aku keluar dari sini Pastilah aku sudah menjadi si sepetan dungu yang berpenasaran Lantas menuturkan bagaimana ia kena dibokong Jie Ie terkejut Pengawal itu menjadi orang kepercayaannya kongcu Ia menerangkan Terang kongcu ketahui Tian Hee berada di dalam kamar Dia justru Ie membiarkan pengawalnya menyerang Inilah hebat mari kita lekas pergi Mari lekas Kita mesti jaga kalau-kalau ada yang menyusul kita Keduanya lantas lari di terowongan yang gelap Di situ tidak terdengar lain kecuali suara tindakan kaki mereka Terima kasih, Jie Ie Berkata Li Itala lega juga hatinya Ia mau percaya bahwa tidak ada yang kejar Buat apa mengucap terima kasih padaku Berkata Sida yang tertawa Selayaknya kau mengaturkan terima kasih pada nonaku Benar berkata Li Il nonamu itu telah beberapa kali menolongi aku Dan aku masih belum mengutarakan rasa syukurku terhadapnya Cukup asal kau ketahui itu Berkata Jie Ie Aku meayangka di dalam hatimu tidak ada nonaku itu Tahukah Tian Hee bahwa selama sembilan tahun selalu Sio Chia menantikan kau? Liat melengak, hatinya berdebaran Kalau begitu, benar-benar Hian Song menyintainya Dengan begitu, di waktu si nona merekoki ia dengan Wan Jie Entah bagaimana sakit hatinya dia Yang mesti mengurbankan kepentingan sendiri Dia sungguh harus diksgumi dan dikasehani Oleh karena bergeraknya perasaan hati ini A ini, kembali Li Ite terserang racun di dalam tubuhnya itu Dengan cepat ia melawannya pula Dengan cepat ia melanjutkan larinya Jie Ie terus mendampinginya Sesaat kemudian, tibalah mereka di ujung dari jalanan dalam tanah itu Tiba-tiba mereka mendengar apa-apa Jie Ie kaget Celaka dia berseru seraya tangannya Segera diayun menerbangkan dua rupa benda yang mengeluarkan cahaya berkeredep Dia pun menarik tangan Li Ite Untuk diajak berlompat ke mulut jalanan rahasia itu Di luar itu terdengar suara menjerit Jie Ie bersama si pangeran lantas tiba di mulut terowongan itu Tangan Jie Ie diulur, menekan kepada alat rahasianya Dengan begitu maka terbukalah pintu rahasia, pintu yang terbuat dari batu Di atas itu pun terus terlihat suatu pintu gantung yang berat, yang bagaikan pintu air tengah turun dengan cepat Jalan rahasia itu, kecuali pintu batunya, diperlengkapi pula dengan pintu gantung itu, yang beratnya ribuan kati Pintu ini penting, dapat dikasih turun apabila orang sudah keluar dari mulut pintu itu, guna menghalangi orang yang mengejar atau memegat Kalau orang mesti kembali ke dalam, itu waktu dapat diambil terowongan yang lainnya Pintu gantung itu tidak dapat digeser kecuali alat rahasianya yang dikasih bekerja Pintu itu justru dikasih turun oleh kedua busu Itulah sebab yang menerbitkan suaru, yang membuat Jie Ie kaget Karena dayang ini mengenali baik suara itu suara apa Itu pula sebabnya dia lantas menyerang dengan senjata Rahasianya Seorang busu terserang sebelah lengannya, dia menjerit kesakitan Tidak demikian, pintu gantung itu pasti sudah turun hingga di tanah Jiale berlompat membuang diri sambil terus bergulingan, untuk lewat di bawahan pintu gantung itu Li Ite pun menyontoh si dayang Apa mau, ia kurang gesit ia terlambat Selagi ia rebah celenteng, daun pintu sudah turun Maka ia terancam akan ketindihan Kalau itu terjadi, akan gebenglah tubuhnya Ia masih ingat untuk mempertahankan diri Sembari celentang, ia mengangkat kedua tangannya Lah mengerahkan seluruh tenaganya, untuk menawgapi dan menahan daun pintu itu Habis mana, sebat luar biasa, ia menggeser tubuhnya, ia mau lepaskan tangannya Tepat ia menggeser, tepat daun pintu itu turun habis Hampir saja Dengan gerakan ikan gabus meletik, Li Ite mencelat bangun Justeru itu, kedua busu yang menggeraki pesawat rahasianya pintu gantung itu pun sudah berlompat turun dari tembok Maka kedua pihak jadi berdiri berhadap-hadapan Jalan rahasia itu membawa orang keluar ke sebuah tempat sunyi di luar kota raja Mulanya melihat orang hanya berdua, hati Li Ite lega Tapi setelah ia melihat tegas muka orang, ia terkejut Ia mengenali bekas rekannya di dalam tangsi Sin Bueng Yang satu ialah Cui Tionggoan, murid ahli pedang Chiapau Tionggoan itu, semasa belum masuk dalam tangsi itu, namanya sangat terkenal di lima provinsi utara Yang lainnya ialah Ciu Tayilian, juga seorang jago dalam barisan pengawal Istana Ketika Li Ite menyamar sebagai Tio Chie Kie, bersama mereka itu ia turut dalam ujian Tayilian pernah menunjuk ketangguhannya dengan meremas hancur serauk kacang dan Tionggoan dengan lengwan kiam hoat Ilmu pedang kerasakti, dapat menjago Hanya ketika Li Beng Chie mencoba Li Ite dengan Tionggoan itu, Li Ite berlaku murah hati, hingga mereka menjadi seri Sekarang Li Ite lagi terluka, menghadapi dua pengawal itu, ia gentar juga hatinya Li Ite, kau masih hendak kabur Cui Tionggoan menegur tertawa lebar Mari, mari, mari kita main-main pula Saudara Cui, berkata Li Ite, di antara kita tidak ada permusuhan, mengapa kau begini mendesak padaku? Memang kau tidak bermusuh denganku tetapi tidak demikian dengan tai pengkongcu sahut orang si Cui itu Kongcu tidak dapat mengasih ampun pada kau Baiklah kau menjadi setan penasaran Kau pergi mendakwa kepada Raja Aherati aku menerima titah majikanku, jangankah sesalkan aku Sudah, jangan ngobrol pula, silahkan kau geraki pedangmu Ah, kemana pergi kegagahanmu selama di dalam Tang Si Sin Bueng? Dua-dua Tionggoan dan Tai Lian itu, dari Tang Si Sin Bueng dipindahkan dalam pasukan Si Wiyekun Tai pengkongcu mendapat tahu mereka lihai, mereka diambil menjadi orang kepercayaan Sekarang mereka dititahkan puteri yang jelus itu untuk mengambil kepalanya Li Ite Maka itu Tionggoan berlaku bengis Li Ite mogok, ia menjadi gusar Baiklah, Tionggoan iya menjawab, dingin Mari kita mencoba pula pedang kita Kali ini kita bertanding beda daripada waktu dalam pencalonan Sin Bueng Sekarang, jikalau bukan kau yang mati, tentulah aku yang terbinasal Tentang itu tak usah dikatakan lagi Tionggoan pun tertawa lebar Dia sangat menantang, sebagaimana dia pun lantas menerjang Li Ite menyedot hawa, ia bertindak ke samping Untuk berkelit, berbareng dengan itu pedangnya meluntur cepat seperti burung hang terbang Dari samping pedang itu menyamber pedang si orang si cuwi Teraang satu terdengar nyaring Tionggoan terperanjat, lantas pedangnya kena terpapas sedikit Tapi setelah itu, ia menjadi girang Ia mendapat tahu tenaga lawan tak seperti dulu hari Pikirnya, tai pengkong cu tidak mendusai aku Li Ite benar telah terkena racuni Lantas ia menyerang pula Jiep pun sudah lantas bertempur dengan Ciu Tai Lian Pahlawan ini membenci si Nona Karena tadi dia terhajar senjata rahasianya Nona itu Syukur lukanya melainkan di kulit Dengan John Pian, ruyung lemas bagaikan cambuk Ia lantas merabu Tiga kali beruntun ia mencambuk pergi pulang Jale berlaku sebat, lincah gerakannya Atas datang ia serang An pertama, ia berkelit dengan lompatan burung har mencelat ke langit Sambil berlompat ia jumpalitan Ketika tubuhnya turun Tangannya sudah menghunus pedang Nial Pedang cengkong kiam Dengan apa ia menangkis Kedua senjata beradu Lantas Jo Ampian terpental Tapi Tai Lian Li Hai Senjatanya mental untuk kembali Hingga terjadilah serangan yang kedua Ini pun ditangkis Jiei Hingga nenyusulah serangan yang kotip kali Sekarang habis berkelit Jiei Meloloskan ikat pinggangnya yang berwarna merah Ia memutarnya hingga terlihat cahaya merah Seperti sinar layung Yang mengurung musuh Melibat Jo Ampian Sedang ujung pedang ditanggu kanan Menusuk ke lengan Tai Lian gagah dan sebat Dengan mengerahkan tenaganya Lah membebaskan Jo Ampiannya Lalu sambil mengelit lengannya Ia meneruskan menangkis pedang Goraksnya ini cepat dan keras Bagaikan ular napa keluar dari laut Jiei itu kagum Dernya, dia ini jauh lebih menang Daripada orang-orang yang turut Dalam pertandingan di atas gunung Juga Tai Lian heran Sudah 30 tahun ia menjagoi Dengan senjatanya itu Yang diberi nama Heng Lyong Pian Ruyung penakluk naga Ia telah merantau di selatan dan utara sungai besar Tak ia sangka di sini Ia menghadapi seorang kosan Dalam dirinya seorang nona Bahkan seorang budak Karena ini Keduanya tidak berani Memandang enteng satu pada lain Cuma bedanya Ialah JL Mesti membagi perhatiannya Lantaran sambil berkelahi Saban-saban ia melirik Tiba-tiba terdengar Tiong Goan tertawa nyaring Jumawa nadanya Terkejut dayangnya Hian Song Segera ia menoleh Untuk kagetnya Ia melihat lengan Lieteman di darah Itulah tanda lengan itu Telah kena terserang lawan Tianhe Jangan takut dayang ini berseru Ia benar-benar berlompat Untuk memberikan bantuannya Ciu Tai Lian tidak suka Ditinggal pergi lawannya itu Ia berlompat sambil menyerang Ia berhasil menyampok kaki Karena mana Sinona roboh tergelincir Akan tetapi Begitu mengenai tanah J.I.M. mencelat pula Dalam gerakan ikan gabus meletik Lala lolos Tetapi ia terus terancam bahaya Tai Lian tidak mau mengerti Dan sudah mendesak keras Dengan begitu Tak ke Ampayaan iat Sinona memberikan pertolongannya Liet tahu maksudnya J.I.I.L.A. berteriak Kau lawan terus berlakulah Waspada aku Tidak kurang suatu Apalah mengatakan demikian Sedang sebenarnya Lukanya itu Di tangan kiri Di kiok ti hiat Membuatnya lengannya itu Tidak dapat digeraki lagi Tiong Oan berhasil desakannya Jadi makin hebat Liet menyedot nafas Hebat musuh ini Ia mesti menggunai tipu daya Demikian ia kasih dirinya dirapatkan Selagi terdesak itu Mendadak ia menikam Dalam gerakan likong Memanah batu Bagaikan anak panah Demikian ujung pedangnya meluncur Inilah siasat dalam kekalahan Mencari kemenangan Tiong Goan kaget dan kesakitan Pundaknya telah kena tersontek pedang Hanya Liet menyesal sekali Selagi lawannya gesit Dan mencoba berkelit Tenaganya sendiri kurang banyak Hingga tikamannya itu tidak hebat Tidak demikian Tulang selangka lawan itu Mestinya rusak parah Pangeran ini berkelahi Dengan mengandalkan Pengerahan tenaat dalamnya Akan tetapi ia mesi Berkelabi lama Ia mesti mengeluarkan Seluruh tenaganya Itulah hebat untuknya Yang terluka di lengan Dan keracunan di dalam Setelah itu Mendadak ia merasakan Rasa beku di lengannya itu Seperti mengalir ke tubuhnya Mitu atau tidak Mendadak ia terhuyung Mundur beberapa tindak Tionggoan girang sekali Dia sampai lupa pada rasa sakitnya Sambil tertawa berkakak Dia lompat menyerang Untuk mendesak Repot Liette melawan Akhirnya Ujung pedang menggores juga perutnya Hingga ia terluka Tiga dim panjang Darahnya mengalir keluar Ia menahan sakit Sebisa-bisanya Toh ia mengeluarkan juga suara keluannya Juga Jialei lagi terancam bahaya Sebenarnya ia tidak usah kalah dari Tayilian Tetapi ketika itu pikirannya terpecah Ia menguatirkan sangat keadaannya si pangeran Dengan sendirinya ia kalah unggrih Ketika ia mendengar suaranya Liette Kagetnya bukan main Justeru itu Tayilian berteriak keras Kena dan joampiannya menyan empat bar Menyusul itu Orang si cu ini tertawa bergelak-gelak Ia merasa pasti dapat mengulung si nona Untuk dilontarkan Kena mendadak Jieis juga berteriak Selagi tubuhnya terlilit Teriakan itu dibarengi meluncurnya pedang Yang ia telah lepaskan dari cekalannya Sebab dalam bahaya itu Ia telah melakukan penyerangan dekat Untuk kludas bersama Tayilian kaget tidak terkira Selagi ruyungnya melilit Sulit untuk melepaskan itu Guna menangkis pedang Karena terpaksa Ia mencoba juga sambil berbuat begitu Ia pun ingin berkelit Pedang meluncur dengan kecepatan luar biasa Lantaran si nona telah menghabiskan tenaganya Dalam kagetnya ia menjerit Tangannya menarik keras Ia roboh seketika Dan Jieit terbanting hingga dia pingsan Dua-dua Li Ite dan Cui Tiong Goan Yang juga lagi bertempur mati-matian Dapat mendengar suaranya Tayilian itu Serta suara robohnya tubuh Keduanya kaget Tanpa merasa Keduanya berhenti berkelahi Maka itu Mereka melihat Tayilian dan Jieit Sama-sama roboh tak bergerak Li Ite mencelos hatinya Ia menyangka Jieit telah terbinasa Ia menjadi putus asa Tiong Goan lantas menginsafi dirinya Jikalau kau tidak meletaki pedangmu dan menyerah Kau bakal mengambil jalan yang sama dengan mereka itu Dia lantas mengancam si pangeran Dia pun maju untuk menyerang Dalam putus asa Li Ite menjadi nekat Tepat tubuh orang maju Mendadak ia berteriak Jikalau bukannya kau yang mampus Tentu akulah tidak menangkis atau berkelit Ia pun menyerang Lebih dulu pedangnya diputar Diayun Baru ditikamkan Cui Tiong Goan menjerit kems Tubuhnya tergelicir Berguling beberapa tombak Hebat serangannya Li Ite Tidak dapat ia menangkis Tak keburu ia membuang diri Ia kena tertikam Sampai beberapa kali Lantaran si Pangeran menyerang ia berulang-ulang Itulah tipu silat Ngo Biyekiam Hoat yang liahai Juga Li Ite Habis menyerang itu Merasa dunia berputar Matanya menjadi gelap Tubuhnya menjadi kaku Tidak ampun lagi Ia roboh terlukai di tanah Maka itu empat buah tubuh manusia bergelimpangan di medan perang itu Belum terlalu lama Tubuh Cui Tiong Goan bergerak Ia nyata belum mati Tadi ia melainkan pingsan akibat luka-lukanya Setelah sadar, ia lantas mencoba merayap ke arah Li Ite Perlahan merayapnya pengawal istana yang menjadi pahlawannya Tai Pengkongcu Akan tetapi karena ia merayap terus Lama-lama ia datang dekat juga Li Ite juga mendusin Ia mendengar suara berkeresekan Juga suara napas yang berat Ia kaget sekali Ia merasa bagaimana jiwanya terancam bahaya Ia telah tidak berdaya Sejenak itu ia ingat Wan Jie, Hian Song dan istri serta anaknya Mereka itu berbayang bergantian di depan matanya yang was-was itu Akhir-akhirnya pangeran Li mendengar suara yang ia kenal baik Li Ite Elmi Ite demikian suara itu Apakah benar dianya ia tanya dirinya sendiri Ia ragu-ragu Ii terus mencoba mengangkat kepalanya untuk melihat Tepat di saat itu, Cui Tionggoan berseru nyaring Tubuhnya berguling maju, pedangnya menikam Habis aku Li Ite berseru, matanya pun gelap Hanyalah aneh, ia tidak merasakan sakit Sebaliknya, ia justru merasa seperti tangan yang halus dan empuk mengusap-usap mukanya Dan tangan itu pun rasanya nyaman Pasti itu bukannya tangan musuh yang telengas Adakah aku bermimpi ia berpikir, lah memaksa membuka matanya Ia segera mendapat lihat seorang Nona dengan pakaian putih berdiri di depannya Ia menjadi heran, ia berseru lalu ia pingsan Nona itu ialah bu Hian Song lah pulang dengan cepat ke istana Sebab ia ingin sangat mengetahui kesudahan pertemuan di antara Li Ite dan Siang Kuan Wan Jiye Di luar dugaannya, setibanya di keraton Ia mendengar dari dayangnya hal si pangeran sudah menyingkir dari jalanan rahasia Ia mengerti ancaman bahaya untuk si pangeran Itulah hebat, tanpa ayah lagi, ia lari menyusul Pepat ia sampai di saat Cui Tiong Goan menikam Li Ite Maka ia lompat maju, menendang pengawal itu Hingga jiwa si pangeran ketolongan Adalah air matanya Nona ini, ing mengetes ke muka Li Ite Di dalam keadaannya was-was itu, Li Ite menduga kepada tangan yang halus dan empuk Kapan kemudian Li Ite sadar benar-benar Ia mendapatkan dirinya sudah berada di rumahnya Tiang Suntai Dan sedang rebah di atas pembaringan Sedang Hian Song duduk di sisinya sambil menepas air mata Ia menyedot nafas, ia merasakan dadanya sesat Hatinya pun berdenyutan Di sisinya itu ada Nona yang samen lama ia buat harapan Hian Song, katanya perlahan Aku berterima kasih padamu lagi-lagi kau telah menolongi aku Aku-aku La bergirang, ia toh berkhawatir Hatinya tidak tenang Jangan omong banyak Berkata si Nona, perlahan Kau beristirahatlah Iti dua butir pek lengtan Sebentar Lagi, selang dua jam Kau makan sebutir pula La mengeluarkan peles obatnya dari perak Ia letaki itu di atas meja kecil di depan pembaringan Obat itu menyiarkan bau harum yang menyegarkan Tetapi yang membuat Li Ite bunga hati berbareng berduka Ialah senyuman si Nona Mana Ji Aie kemudian niat tanya Ia tidak menghiraukan nasihat orang Dia tidak mati, aku telah menolongnya Hian Song memberitahu Tolong haturkan terima kasihku kepadanya Kata Li Ite pulalah Ingat pertolongannya dayang itu Jangan kau pikirkan pula segala urusan lainnya Hian Song berkata Kau dengar perkataanku Kau mesti beristirahat dengan hati tenteram Dengan mendolong si pangeran mengawasi si Nona bangsawan Ia agaknya memikirkan sesuatu dan ingin mendengarnya Hian Song pun mengawasi Nanti aku menerangkan semua kepada kau Berkata Nona ini Sabar Kau tetapkan hatimu Huru hara sudah padam Seri Ratu bersama Wan J masih hidup Dan Putra Mahkota Lagi dua hari Dia bakal tiba di sini Seri Ratu pun sudah mengeluarkan firman pengunduran Dirinya Supaya Putra Mahkota naik di atas takhta selaku Seri Baginda Raja Tegasnya Negara ini telah dikembalikan kepada kaum keluarga Likamu Bukankah kau merasa puas sekarang? Warta pengunduran diri Botik Tian ini Apabila Li Ite mendengarnya pada beberapa tahun yang lalu Pasti akan diterima dengan girang Dengan berjengkerakan Akan tetapi sekarang Itu membuatnya berduka Karena sekarang hatinya telah menjadi tawar Maka itu ia berdiam Aaja Ketika itu terdengar suara tindakan kaki Tiang Sun Tai sudah pulang Berkata Yan Song Masih ada urusan untuk mana aku mesti kembali ke istana Dari itu kau beristirahatlah biar tenang Besok aku ninti datang pula melihat kau Li Ite ingin menggeser tubuh Buat menyender di pembaringan Untuk melihat berlalunya si Nona Atau ia mendadak merasakan perutnya sakit Lantas kaki tangannya kaku Hingga anggauta tubuh itu tidak mau menuruti kehendaknya Ia kaget dan berduka Hatinya mencelos Tidak dapat ia melihat punggung Ataupun bayangannya Yan Song Ia jadi berkhawatir Ia memikir Dapatkah ia melihat pula Nona itu? Tapi ia ingat obatnya si Nona Ia mencoba mengulur tangannya Untuk mengambil itu Ia berhasil Maka ia lantas menelannya Tidak lama dari itu Ia merasa enakan sedikit Tinggal napasnya masih sesak Tak dapat ia menyalurkannya dengan rapi Tidak Heran pangeran ini keracunan hebat Obat yang Tai Pengkongcu menyebutnya sebagai obat pemunah Racun adalah pel yang dibikinnya dengan campuran Kongciakta dan Hoangteng Yaitu nyali burung merak serta jengger merah burung bo Dua rupa racun yang keras sifatnya Sedang dimakannya di saat terluka dan keracunan Pantas akibatnya bertambah hebat Tidak selang lama Tiang Sun Tai terlihat bertindak masuk Ia tidak tahu keadaan berbahaya dari liite itu Habis makan obat, romansi pangeran nampak sedikit segar Ia mendekati pembaringan untuk terus bertanya Kabarnya kau terluka Maka itu aku lekas-lekas pulang Bukankah itu tak berbahaya? Aku merasa baikan Menyahut liite Kemarin Tio Kian Chie beramai membawa pasukan tentera ke istana Apakah kau bertemu mereka itu? Tiang Sun Tai menghela napas Aku telah dipanggil liitowut, sahutnya Kalau aku tahu bakal terjadi peristiwa demikian Pasti aku tidak pergi memenuhkan panggilan itu Bagaimana? Sebenarnya kita bukannya memikir memberontak terhadap seri ratu Tiang Sun Tai menjelaskan Kita cuma ingin mahkota naik di takhta siang-siang Supaya dapat kita mencegah niat bercianat dari busin su Aku mengerti maksud kamu Liite bilang Memang Bu Cektian telah berusia lanjut sekafi Justru karena usianya itu Kita menghendaki seri ratu tidak terlalu bercapai hati Mengurus lebih jauh urusan pemerintahan Supaya dia dapat beristirahat dan hidup berbahagia Usaha kita itu justru karena kita Menyayangi dan menghormatinya Siapa tahu maksud kita salah diterima Melihat kita, seri ratu jadi berduka sangat Aku berada di damping Tio Siang Kok Tempo Aku melihat dia mengundurkan diri Selagi mengerahkan firman pengundurannya Kedua tangannya bergemetar Dia cuma mengatakan Kamu bekerjalah baik-baik Semoga kamu dapat membantu Tai Chu mengurus negara Supaya menjadi terlebih baik daripada pemerintahku Matanya Tio Siang Kok mengemeng air Seri ratu tidak bicara lagi Sambil memegangi Siang Kan Wan Jaya Ia berjalan masuk Kabarnya begitu ia tiba di keraton Begitu ia jatuh sakit Mucek Tian biasa memegang kekuasaan Dialah seorang wanita yang besar Ambeknya Sudah pasti dia tidak merasa puas Yang dia dipaksa orang untuk melepaskan kekuasaannya itu Ketika itu kita juga berduka Kata pula Tiang Sun Tai Akan tetapi karena kita percaya Pemerontakan bakal dapat dicegah Kita menganggap tindakan itu ada juga harganya Li Ite menghela nafas Sekarang kekacauan telah lewat Ia bilang tetapi menunit aku Rasanya kekacauan di belakang hari Akan jadi terlebih hebat pula Tiang Sun Tai terperanjat Bagaimana itu tanya dia Setelah Bucek Tian wafat Putrinya tidak bakal ada orang yang dapat menguasainya Li Ite menerangkan Dia tidak memiliki kepandaian ibunya Tetapi mewariskan ambekan sesat dari ibunya itu Dia pun kejam melebihkan seng ibu Pasti sekali putra mahkota bukan lawannya Tiang Sun Tai menjadi bingung Ia memang ketahui juga lihainya naib pengkongcu Habis bagaimana ia tanya Habis bagaimana ya Bagaimana mengulangi Li Ite di dalam hatinya Pangeran ini barulah menginsafi kenapa Bucek Tian Menghendaki sangat siang kean wan jie menikah dengan putra mahkota Saudara Li, kau pikirkan apa tanya Tiang Sun Tai Menatap Li Ite, yang berdiam saja dan pikirannya lagi bekerja keras Ia benar-benar bingung Aku bertemu dengan wan jie, jawab Li Ite perlahan Tiang Sun Tai terkejut Ia memang ingin tanya hal si nona Tetapi Li Ite mendahului menimbulkannya Li Ite menghela nafas Aku pun bertemu dengan Bucek Tian, katanya pula Mereka berdua ada bersama Bagaimana dengan wan jie tanya Tiang Sun Tai cepat, agak gelisah Ia harus dikasihi, sahup pula si pangeran Ah, mungkin bukan harus dikasihani Ia berat sekali tanggung jawabnya, hingga ia menjadi bergelisah karenanya Berat tanggung jawab, Tiang Sun Tai mengulang, perlahan Apakah itu? Tidak lama lagi kau bakal ketahui itu Ah, baru sekarang aku mengerti manusia itu harus rela melepaskan sesuatu Bicara terus terang, mengenai wan jie, aku tidak menyetujui Bucek Tian Tetapi mungkin ratu itu dapat memandang terlebih jauh daripada kita Dia menghendaki mengambil jalan yang dia ambil Jalan itu benar atau tidak, aku tidak berani membilangnya Hanya jelas, jalan itu diambil Bucek Tian bukan untuk kepentingannya sendiri Manusia itu, biar diakukuh bagaimana juga Ada saatnya yang dia toh mesti dibikin penasaran atau tidak puas Hingga dia mesti tunduk dan rela menguibankan sesuatu Saudara Tai, kau mengertikah? Tiang Sun Tai agaknya mengerti sedikit Setelah ia berpikir, tubuhnya nampak menggigila jadi tidak berani menanyakan lebih jauh Li Ite sendiri, karena berpikirnya itu, lalu mukanya menjadi pucat pula Kau beristirahatlah, kata Tiang Sun Tai kemudian Nanti aku mengambilkan air teh Itulah teh yang dibuat menurut surat obat tabib istana yang telah diminta Hian Song Lalantes keluar Li Ite berdiam, tetapi hatinya berdenyutan Ia menghela nafas Tidak lama, ia mendengar tindakan kaki Ia heran hingga ia berpikir, kenapa Tiang Sun Tai kembali begini cepat Maka ia lantas menoleh, ia mengangkat kepalanya Ia melihat yang datang itu seorang wanita ialah siang kean wanjiye Apostrof Ah, kau datang seru si pangeran kaget Nona siang kean datang dengan membawa secangkir teh Ia meletakinya di atas meja, ia sendiri terus duduk di depan pembaringan Kau telah kembali, mana dapat aku tidak menjengukah sahut si Nona perlahan Apakah lu kamu baikkan sembari berbicara, Nona itu mengawasi juga ke tepi pembaringan Hingga ia melihat sehelai sapu tangan yang demak, rupanya basah dengan air mata Ia lantas mengenali sapu tangannya Hian Song Maka sejenak itu, ia merasa hatinya tertindih berat Sudah baikan banyak, li ite menyahut sesudah ia menonteramkan hati Ia tidak mau bicara banyak, guna mencegah Nona itu bersusah hatilah tahu Kalau ia buka rahasianya Tai Pengkongcu, Wan Jie pasti bakal bentrok dengan putri itu Pasti dia tidak sudi menikah dengan putra mahkota Tai Pengkongcu berpengaruh dengan Bu Cektian lagi sakit, Wan Jie bakal tanpa pelindung Hian Song juga sulit membelanya Ia tidak mau karena urusannya, nanti timbul lain keonaran Setelah menatap Nona itu, li ite mengangkat sapu tangan di sisinya itu Encik Hian Song telah datang kemari, katanya Inilah sapu tangannya, yang ia rupanya bikin ketinggalan Maka sebentar tolong kau mempulangi padanya Hati Wan Jie kusut, tetapi ia dapat bersenyum Tak usahlah, katanya Baik ditinggal di sini saja Aku percaya dia bakal datang pula kemari Hian Song menyinta li ite, tetapi dengan Wan Jie ia bagaikan saudara kandung Maka itu mengetahui Wan Jie pun menyintai si pangeran Ia suka mengalah Pula tidak pernah ia mengutarakan rasa hatinya itu pada Nona Syu yang kean Tapi Wan Jie cerdas sekali, ia dapat menerkah hatinya Nona Bu Maka itu sekarang, melihat sapu tangan Hian Song itu, ia mengerti seantaranya Kiranya Njie Hian Song pun menyintai li ite seperti aku menyintainya, pikirnya Tentu sekali ia menjadi, sangat berduka, hingga tanpa dapat dicegah lagi Air matanya lantas mengembeng dan mengucur keluar Li ite menarik tangan Nona itu Seorang yang hidupnya memperoleh sahabatnya, dia dapat mati puas, katanya perlahan Sekarang aku bertemu dengan kau, aku puas sekali Wan Jie, jangan kau berduka Bukankah rembulan bundar ada waktunya suram? Bahwa manusia itu mesti berkumpul dan berpisah? Di dalam dunia ini, segala kehendak manusia tidak selamanya dapat dipenuhi semua Wan Jie menggenggam keras tangan si pangeran Asal kau puas, aku pun puas, katanya Li ite cerdic, tahulah ia apa artinya kata-kata Nona ini Wan Jie telah memberi restu terhadapnya dan Hian Song Rupanya Nona ini menerka, jodoh ia dengan jodoh Nona Bu telah dirangkap Karena ini, ia berduka sekali Meski demikian, ia tidak mau memberi penjelasan Ketika pada sepuluh tahun dulu aku mendengar kau menjadi panitra dari Bu Cektian Aku sangat berduka, ia berkata Bahkan aku membenci terhadapmu Sekarang, sebaliknya, aku mengagumi kau Tanda seru Kau bercita-cita, kau pintar Memang kau harus melakukan sesuatu yang besar Bu Cektian pantas mendapat bantuan kau Wan Jie bersenyum Akhir-akhirnya pandanganmu berubah katanya Sekarang bagaimana? Bagaimana kau pikir untuk hari-harimu yang bakal datang? Apakah kau akan tetap tinggal di sini? Li Ite berduka pula, hatinya terasa sakit Aku bakal tak berdiam lebih lama lagi dalam dunia ini Mana bisa aku bicara dari hal hari-hari yang mendatang katanya dalam hatinya Ia menguati hati, untuk tidak mengentarakan sesuatu kepada si Nona Ia kata, sesuatu orang ada angan-angannya sendiri Putera mahkota sudah pasti akan naik di takhta Keinginanku telah terkabul Maka itu selanjutnya aku akan membawa diriku sebagai burung jenjang yang merdeka Aku akan hidup di dalam dunia Kang Ong Penyahutan itu membuat hati Wan Jie bercekat Aku ingatan Jie Yansong pernah mengatakan, pikirnya, setelah kekacauan lewat, sesudah wafatnya Seri Ratu Dia mau hidup, dalam perantauan dalam dunia Kang Ong, untuk tidak mencampuri lagi urusan pemerintahan Jadi nyata, cita-cita mereka berdua sama Jikalau mereka bisa menjadi kawan seumur hidup mereka, untuk merantau sambil melakukan pelbagai kebaikan Maka kebahagiaan mereka ialah kebahagiaanku Maka itu tetaplah sudah hati Nona siang kean ini Hian Song pernah berkurban untuknya, maka sekarang ingin ia berkurban untuk Nona itu Ia lantas berbangkit, untuk berkata dengan perlahan Sekarang ini Seri Ratu juga lagi sakit dan rebah di pembaringannya Aku hendak melihatnya dia Mungkin kita berdua bakal tidak bertemu pula Maka itu kau, kau jagalah dirimu baik-baik Habis berkata Wan Jie memindahkan Him Tua dari Li Ite ke atas meja Ia lalu memetiknya, sembari mengasih dengar lagunya Ia menimpali dengan nyanyiannya Habis satu babak, air matanya sudah mengembeng Sekalian saja, ia beristirahat sebentar Setelah itu, ia memetik pula, ia bernyanyi lagi Hanya kali ini, setelah habis lagu dan nyanyiannya itu Ia berbangkit sambil menolak minggir alat tetabuan itu Lantas ia bertindak pergi, menghilang dari kamar itu Dengan nyanyiannya itu, nonas yang kean menyesalkan nasibnya yang buruk Ia bercita-cipta mendapatkan suami yang tepat Siapa tahu, ia ganggu badai, hingga Seng Bu menjadi layu Setelah itu kagum untuk peruntungan baik dari Li Ite dan Hian Song Yang dapat pergi bersama, untuk merantau, untuk nanti hidup sunyi tak menghiraukan lagi penghidupan yang sulit Li Ite berduka sekali Wanjie, Wanjie, mana kau ketahui hatiku katanya dalam hati Kemudian ia pikir lebih jauh, ini pun ada baiknya Ia jadi boleh melepaskan aku dan menikah dengan putra mahkota Oleh karena ini, setelah menepas air matanya Hati si pangeran menjadi tenang, hingga ia dapat bersenyum, walaupun senyum sedih Tiang suntai berada di luar kamar, ia lagi menantikan Ketika ia melihat Wanjie keluar dengan air matanya memenuhi mukanya Ia jadi haran Wanjie, kau kenapakah ia tanya? Nona itu mengangkat tangannya Aku mau pergi, katanya Pergi kau masuk dan merawat dia Ah, kau juga, lain kali kau jangan datang pula ke keraton menjengguk aku Tentang kebaikan kau, akan kuingat selama-lamanya Tiang suntai bingung dan berduka Sepuluh tahun ia menyinta, kiranya akhirnya itu begini rupanya Aku tidak menyangka begini rupa dia menyintai Li Ite, pikirnya kemudian Tapi, kenapa dia begini berduka? Apakah yang Li Ite ucapkan maka dia jadi remuh hatinya? Lantas ia bertindak masuk ke dalam kamar Ia melihat Li Ite tenang saja Tidak ada tandanya bahwa telah terbit gelah lombang hebat Li Ite pun lantas berkata Saudara Tiang Sun, aku lihat kau kurang sehat Kau tentunya letih sekali Baiklah kau pergi beristirahat Aku baru makan obat, aku merasa mendingan banyak Jadi tak usahlah kau khawatirkan diriku Tiang Sun tai suka menurut Ia kata dalam hatinya Baiklah aku tunggu sampai dia sudah sembuh Baru aku minta keterangannya Di luar dugaan, besoknya, bukan Li Ite nampak baikkan Dia justeru jadi lebih berat penyakitnya Pagi-pagi Tiang Sun tai melongok Ia mendapatkan orang was-was Beberapa kali Li Ite ngelindur Suaranya tidak tegas Tetapi terang ia menyebut-nyebut Hian Song dan Wan Ji Yee Selagi kaget, Tiang Sun tai tahu Tidak dapat ia meninggalkan si pangeran Maka ia menitahkan seorang pegawainya Buat dia lari mengabarkan pada Pek Goan Hoa Untuk minta Goan Hoa pergi mencari Hian Song Yang mesti dipanggil datang Justeru itu dari jalan besar terdengar suara tetabuan Hari ini ada pesta di dalam istana berkata si Pegawai Tadi pagi sekali ada pengawal pintu istana Yang mengumumkan Beahwa semua si Wia istana Sebelum tengah hari Mesti berkumpul di istana untuk menerima titah Loh ya, kau pergi atau tidak? Tiang Sun tai melengak Ia tidak tahu hal pesta itu Ada pesta apakah ia tanya? Katanya kemarin Putra Mahkota pulang Dan hari ini ia bakal nikah si Kiong Nyo Nyo Tiang Sun tai heran Siapakah itu si Kiong Nyo Nyo? Ia tanya Si Kiong Nyo Nyo ialah permaisuri kamar barat Dia dari keluarga manakah? Apakah kau tahu? Hamba itu menyahuti Dengan perlahan Kabarnya dialah Nona Siang Koan yang kemarin datang kemari Adalah pikiran dan kehendak Bu Cektian Agar pada sebelum ia meninggal dunia Ia dapat mengambil Siang Koan Wan Jie menjadi Nona mantunya Gelarannya Wan Jie ialah Ksiao Yang Bukannya titik Si Kiong Bukannya titik Si Kiong Akan tetapi lantaran dia diperhatikan istimewa Dia sangat dihargai Dia disambut secara luar biasa Dengan kehormatan besar Melainkan kalah setingkat dengan pernikahan seorang permaisuri Karena itu, pengawal pintu keraton menyebutnya gampang saja Ialah Si Kiong Nyo Nyo, selir dari keraton barat Tatkala kemarinnya Wan Jie menemui Li Ite Ia masih ragu-ragu Baru kemudian, sesudah melihat sapu tangan Hian Song Ia mengambil putusannya Maka juga sekembalinya ia ke istana Lantas ia menerima baik anugerahannya Bu Cektian Begitulah di hari keduanya Upacara nikah lantas dilangsungkan Hingga ramailah orang berpesta di sembilan pintu kota raja Serta di dalam dan di luar istana Kapan Tiang Sun telah menerima laporan hambanya Ia lantas ingat sikap Wan Jie kemarin ini Ia lantas sadar kepada kenyataan Maka itu diam-diam ia berduka sendirinya Lantas memesan orangnya Aku hendak merawat orang sakit Hari ini aku tidak dapat pergi ke keraton Kau turut pesanku Kau bawa suratku menghadap Pek Tai Jin Serta sekalian memohonkan aku cuti kepada Cong Kuan Tai Jin Hamba itu menurut dan mengundurkan diri Setelah mana Tiang Sun Tai kembali kepada Li Ite Pangeran itu seperti disadarkan suara tetabuan yang ramai di luar rumah Ia membuka matanya Melihat Tiang Sun Tai datang Ia menanya Siapakah yang menikah? Suara musik ramai luar biasa Itu mestinya bukan sembelarang rakyat jelata Tanda petik Aku tidak tahu Sahut Tiang Sunnya embari tunduk dan menggeleng kepala Suaranya perlahannya menahan turunnya air matanya Di saat itu Li Ite seperti sadar luar biasa Di matanya tertampak kedukaannya Tiang Sun Tai itu Kau tidak tahu katanya Tertawa sedih Aku tahu tidakkah baik kesudahan semacam ini Di dalam hatinya ada kau, ada aku juga, akan tetapi dia mempunyai jalannya sendiri Maka itu, perlu apa kau berduka? Suaranya Li Ite ini menjadi perlahan sekali, habis berkata, napasnya menjadi lemah Menampak demikian, Tiang Sun Tai menjadi kaget Ia bingung, lantas ia memeluk Tian Ia berkata di telinga itu Aku telah menitahkan orang memanggil Hian Song Kau tunggulah sebentar Mari kasih aku melihat jahil demikian Tiba-tiba suaranya si Nona Bu Nona ini sudah datang tetapi Tiang Sun Tai tidak mengetahuinya Li Ite mendengar suara si Nona Bagaikan tambah semangat dengan tiba-tiba Ia mengangkat kepalanya Ia lantas melihat muka Hian Song bermandikan air mata Sepasang alisnya yang lentik, kuncup Buat apa menangis ia kata, tertawa Di dalam dunia ini di mana ada pesta seratus tahun yang tidak bubar Wan Jie telah mendapatkan tempatnya Hatiku tentera melahening sedertik Tinggal budemu yang aku belum dapat balas Baik aku hendak membebankan kau dengan urusanku yang mendatang Hian Song menangis terisak, air matanya turun mengalir Ia mencekal ratera tangan orang Kau bilanglah katanya Nona ini berkata dengan pengharapannya telah lenyap Ia mendapatkan nadi pangeran itu sudah kacau Ini-ini pedang kata pula Li Ite Terputus-putus, kau tolong simpan dan bawa untuk dikasihkan kepada si Binji Kalau nanti dia sudah besar, kau ajak dia pulang ke Tiongkok Sungguh keliru aku menyuruh kau pulang berkata Hian Song Air matanya mengucur deras Tidak, tidak berkata Li Ite Sedikit pun aku tidak menyesal setelah aku pulang Aku menyaksikan pelbagai hal yang mendukakan hati Berbareng aku pun melihat hal-hal yang membangunkan semangat Sekarang aku mengerti, seorang orang pribadi sebenarnya tidak berarti banyak tapi orang ada mempunyai harapan Lalu suaranya menjadi lemah luar biasa Hian Song mengawasi tajam, hatinya tidak keruan rasa Yang membuat hatiku tidak tenteram ialah kau kata pula Li Ite Ah, kakak seperguruanmu itu diadialah seorang baik Tak dapat Li Ite meneruskan kata-katanya itu, ia berhenti, napasnya pun berhenti Hian Song menjadi demikian berduka sampai tidak dapat menangis lagi Ia memegangi pedangnya Li Ite Dalam hatinya ia kata, pasti aku tidak akan menyesiasiakan pengharapanmu Kau mati, kau hidup, terhadapmu aku tetap saja Tanda petik Lantas ia memutar tubuhnya, untuk bertindak pergi Ketika ia melewati pintu besar, baru terdengar tangisannya Tiang Sun Tai Ada kata-kata yang membilang, benda berputar, bintang berpindah, dan lakon manusia berubah Demikian satu tahun kemudian setelah Li Ite meninggalkan dunia yang fana ini Selama satu tahun itu, sesudah Bu Cektian turun dari takhta, yang ia serahkan kepada puteranya Tidak lama ia pun wafatlah Siang Kuan Wan Jie tetap menjadi Chiaoyong Adalah Tai Pengkong Chu, Seng Puteri, yang pengaruhnya menjadi bertambah besar Pangkatnya Tiang Sun Tai naik ke satu tingkat, dia menjadi Houtowut, pemimpin muda, dari Kim Wiekun, pasukan Istana Kaisar Bu Hiansong telah pergi meninggalkan kota raja di mana orang tak tahu dia pergi kemana Sementara itu di Gunung Tian San, di puncak sebelah selatan yang tinggi, Li Hiebin, puteranya Li Ite, tengah menantikan kembalinya ayahnya Ia telah berumur 10 tahun, dibanding dengan dulu hari, ia telah mengerti segala apa terlebih banyak pula Ketika itu hari ia berlatih silat bersama PWS Sioktau, semacam ilmu silat yang ruwet dapat ia jalankan dengan baik sekali Hingga Sioktau dengan girang kata padanya, jikalau ayahmu melihatkah sebagai sekarang ini entah berapa girang dia Tengah berlatih itu, sekonyong-konyong Hiebin berhenti bersilat Sioktau, mengapa ayahku masih belum kembali juga ia menanya tiba-tiba Ayah pernah membilangi Aku, katanya paling lama satu tahun, ayah akan sudah kembali Sekarang sudah satu tahun lewat tiga bulan Perjalanan dari Tiang An kemari ada perjalanan beberapa laksali Menyahut Seng Paman, asal di tengah jalan ada sedikit saja kelambatan Tidak panti orang dapat tiba di tempat tujuan menurut waktu yang telah dijanjikan Di sebelah itu mungkin ayahmu masih mempunyai beberapa urusan lain Tidak, berkata si ayah belum pernah membohongi aku Belum berhenti suaranya anak itu, tiba-tiba Sioktau berkata Ah, lihat di sana Ada orang lagi mendatangi lantas ia mengawasi Lalu ia bagaikan tersamber kilat Tubuhnya bergemetar tidak keruan ayah Ayah Hiebin pun berteriak memanggil Atau mendadak ia mengubah panggilannya Ah, bibi Itulah Bu Hian Song Yang lagi mendatangi Pakainya putih seperti salju Di pinggangnya tergantung sebatang pedang Dan matanya bercahaya sebab air matanya mengembeng Hiebin menyambut sambil berlompat Untuk merangkul anak itu Bibi Benar-benar bibi tidak melupakan aku katanya bernapsu Adakah selama di tiangan bibi telah bertemu dengan ayah pedang ini Pedang ayahku titik Bin, inilah pedang ayahmu Menjawab Hian Song Ayahmu menyuruh aku membawa pedang ini untuk diserahkan padamu Habis, bagaimana dengan ayahku si anak tanya Tak tahan Hian Song tak terisak dan air matanya meleleh Ayahmu Katanya perlahan Ayahmu Ayahmu tidak akan kembali Hiebin mengawasi Kedua matanya dipentang lebar Walaupun dia masih kecil Segera dia memperoleh virasat tidak baik Dialah secorang anak yang cerdas dan pintar Ayahmu memesan supaya kau mendengar kata-kataku Berkata Hian dengan hati-hati Aku akan bawa kau pulang ke Tiongkok Maukah kau mengikut aku? Hiebin tidak lantas menyakuti Hanya tiba-tiba dia menjerit maangis Bibi, aku akan mendengar kata-katamu Katanya sejenak kemudian Sungguh inilah tidak dinyana Kata Syokto perlahan Sungguh tidak disangka Sumuai, apakah kau tidak mau tinggal di sini Aku-aku dapat membantu kau merawati anak ini Dalam kedukaan hebat dan ragu-ragu Syokto dapat membesarkan nyalinya Mengucapkan kata-katanya itu Itulah kata-kata yang sudah mana ia simpan saja dalam hati Maka sekarang ia bagaikan menanti dilepaskannya Anak panah yang sudah dipasang pada busurnya Laman nanti jawaban si nona, adik seperguruannya itu Dengan suara bergemetar, Hian Song menjawab Suheng, aku mengaturkan terima kasih untuk kebaikan hati kau Suheng, hatiku sudah mati Selanjutnya aku cuma akan tinggal hidup bersama anak ini Aku telah memberi janjiku kepada ayahnya untuk mengajak dia Pulang, maka itu aku tidak niat mengercoki kau lagi Mana Hau Chiampu? Hei-hei Hau Chiampu sudah pergi ke Tian San Utara Mencari Hau Pot Gie, sahut Syokto Dia telah selesai mengajarkan ilmu tenaga dalam Lekeng Simhoat kepada anak ini Susah rasanya Syokto mengucapkan kata-katanya itu Kalau begitu biarlah nanti saja Setelah bertemu pula dengannya Aku mengaturkan terima kasihku, kata si nona Suheng, ilmu pedang partai kita Aku mengandalkan kepada kau untuk memajukannya Suheng, kau rawatlah dirimu baik-baik Syokto hilang harapannya matanya berbayang karena Air matanya lah mengawasi belakang si nona Yang menuntun hiebin, bagaikan bayangan Mereka itu pergi jauh, pergi jauh Demikian hidupnya seorang manusia Bercerai hidup, bercerai mati, sama penderitaannya Tamat Terima kasih telah menonton!